Frekuensi getaran di sekitar langit sepertinya terinfeksi, dan sedikit cahaya api meledak beberapa kaki di depannya, dan kemudian seluruh kekuatan Zhou Guang. Ditekan oleh kekuatan Tian Kui. Bang, ada suara tajam pada dis, seolah-olah dipukul, dan auranya tiba-tiba menghilang. Ekspresi Chang Wu Kiong berubah drastis, dan dia berbalik untuk melarikan diri. Namun begitu cahayanya hilang, saya menemukan bahwa ruang di sekitarnya berubah, bukan lagi awan putih dan langit berkabut, melainkan pegunungan. Burung-burung berlama-lama di hutan, serangga dan binatang saling mendengar, dan matahari jatuh dari langit dan menyinari tubuh melalui dedaunan, sungguh nyata. Meski hangatnya sinar matahari menyinari tubuh dan lingkungan sekitar yang damai, namun Chang Wu Kiong berlumuran keringat dingin, serasa telah memasuki musim dingin di bulan ke-12 lunar, dan tangan serta kakinya terasa dingin. Tuan Yun Xiao, tolong lepaskan saya. Saya memang salah tentang apa yang terjadi saat itu, tapi itu bukan salah saya sendiri. Saya akan mengakui segalanya kepada Anda. Pertahanan batin Chang Wu Kiong benar-benar runtuh. Dia juga orang yang sangat pintar. Dia tahu bahwa kesenjangan antara dia dan Li Yun Xiao hanya akan semakin lebar. Tidak peduli seberapa keras dia mendapatkan kesempatan untuk mengubah kekalahan menjadi kemenangan, dia akan mati jika dia melawan. Lebih baik untuk menyerah sesegera mungkin untuk memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Namun tanggapannya tetap berupa kicauan burung dan desisan serangga, dan Li Yun Xiao tidak mendapat jawaban. Chang Wu Kiong menjadi cemas dan berteriak ke sekeliling lebih baik membubarkan musuh daripada membuat simpul. Saya menyerah sepenuhnya dan menyerah. Tuan Po Jun, tolong lepaskan saya. Mulai sekarang, saya tidak akan pernah membangkang. Adapun Hua Kiansu, aku akan berusaha sebaik mungkin untuk memperbaiki apa yang terjadi, dan sekarang belum terlambat bagiku untuk pergi ke Pulau Fuyun. Wow, yang menanggapinya adalah pohon-pohon kuno yang mengjulang tinggi di sekelilingnya tampak hidup, sejumlah besar energi spiritual terpancar dari cabang-cabang pohon anggur yang tak terhitung jumlahnya, dan mereka menebal menjadi lengan, dan semuanya tertangkap. Lampu hijau di langit menutupi langit, cahaya kemasan bersinar di tangannya, pedang sembilan cincin muncul, dan dia menyerang dengan liar. Suara mendesing, ratusan dahan patah beterbangan, namun hanya tersisa beberapa dahan lagi yang tumbang, seperti ular piton hijau. Chang Wu Kiong sedang berjaga-jaga membawa pedangnya, ketika tiba-tiba sejumlah besar tanaman merambat muncul dari tanah di bawah kakinya dan menjeratnya. Dengan menggoyangkan kakinya, dia menghancurkan tanaman merambat, dan pada saat yang sama menghasilkan beberapa segel di pisaunya, raungan binatang buas keluar darinya, seperti seratus binatang yang berlari kencang, menghancurkan lautan pepohonan di depannya, dia, dan orang-orang bergegas ke langit. Li Yun Xiao, Tuan Yun Xiao, langit masih menolak menyerah, dan berteriak-teriak di langit, namun langit masih tinggi dan awan luas, dan tidak ada jawaban. Ini dia, Chang Wu Kiong tiba-tiba gemetar dan menunduk ngeri, medan ini tidak asing baginya, dari selatan ke utara, seluruh pegunungan terbentang di langit, dan sebagian besar meluas langsung ke kehampaan yang tak terlihat. Bagaikan naga raksasa yang ditanam di langit, tubuh bagian atasnya menembus langit dan hanya separuhnya menggantung di udara. Pegunungan Tian, murid Chang Wu Kiong tiba-tiba menyusut, dan ekspresinya menjadi sangat suram. Meskipun aku tahu itu semua hanyalah ilusi, itu begitu nyata hingga sulit dipercaya. Saya selalu tahu bahwa keterampilan mata Li Yun Xiao sangat kuat, tetapi saya tidak pernah membayangkan dia bisa sekuat itu. Dia tidak berani kembali ke pegunungan dan hanya berdiri di langit dengan hampa, setidaknya dia tidak perlu khawatir tentang serangan diam-diam dari sekitarnya. Tiba-tiba sebuah bayangan melayang dari atas, Chang Wu Kiong mengangkat kepalanya dan melihat ke atas, mulutnya tiba-tiba terbuka lebar, seekor ikan haring besar sedang menatapnya. Bagaimana ikan bisa terbang? Setelah tertegun, dia tiba-tiba mengerti, apa yang mustahil dalam ilusi. Selama Anda berada di dalam, tidak ada tempat yang aman sama sekali. Ikan itu tiba-tiba membuka mulutnya dan menggigit. Ruang itu tiba-tiba menyusut, dan semuanya tertelan ke dalam mulut ikan. Apa? Jantung Chang Wu Kiong bergetar hebat, dan tubuhnya tidak dapat menahan kekuatan hisap, dan terus-menerus ditarik ke arahnya. Pedang sembilan cincin itu tiba-tiba menghantam kepala ikan dan memotongnya. Tertawa, retakan hitam terkoyak di langit, namun dalam sekejap, retakan tersebut juga dimakan ikan. Adikmu, Chang Wu Kiong mengutuk dan ditelan seluruhnya oleh ikan haring besar itu. Begitu aku berguling ke dalam perut ikan, aku langsung menyadari ada cahaya putih terang yang keluar dari dalamnya. Aku melihat lebih dekat dan segera menghirup udara. Ternyata itu adalah gunung pedang dan lautan pedang. Kekuatan di dalam perut ikan menyedotnya dan menggulingkannya menuju gunung pedang dan lautan pedang, dia buru-buru menggunakan teknik imobilisasi, namun dia masih tidak bisa menahannya dan diseret perlahan, semakin cepat dan semakin cepat. Li Yun Xiao, kamu sangat kejam. Kamu benar-benar ingin memotongku menjadi beberapa bagian. Chang Wu Kiong meraung marah, dan urat biru di dahinya muncul, membuatnya tampak penuh kebencian. Pada saat ini, dia benar-benar melepaskan keinginannya untuk memohon belas kasihan dan melemparkan pedang sembilan cincin itu, berubah menjadi pelangi emas dan jatuh ke dalam perut ikan. Pada saat yang sama, dia membalik tangannya dan disoptik abadi terungkap dan diaktifkan secara instan. Sepotong cahaya berharga muncul dan bersinar di sekelilingnya. Kemanapun cahaya lewat, itu seperti keterampilan magis yang tidak ada di langit, dan terus-menerus hancur, seperti perjalanan waktu yang semakin cepat. Ledakan, tiba-tiba terdengar suara gemuruh dari luar perut ikan, dan seluruh ikan langsung meledak, dan cahaya kemasan menyerbu masuk dan menutupinya. Cahaya kemasannya sangat lembut, meski tajam, namun tidak membahayakan, malah lebih seperti penghalang yang melindunginya. Pemandangan pegunungan Tian terus menghilang, kembali ke langit panjang tanah suci, dengan angin sepoi-sepoi dan awan tipis, serta awan mengepul dan awan cerah. Wajah Li Yun Xiao Muram, menatap sosok tidak jauh dari sana, dengan warna kompleks berkedip di matanya. Chang Wu Kiong tahu bahwa orang itulah yang menyelamatkannya, dan dia merasa ngeri. Dia buru-buru melangkah maju dan mengepalkan tinjunya, berkata, Terima kasih, Tuan, karena telah menyelamatkan saya. Saya tidak tahu apa nama keluarga Anda, tapi saya tidak akan pernah melupakannya. Pria itu melambaikan tangannya dan berkata, Sama-sama, nama saya Ye Nantian. Kamu-kamu Nantian, seluruh tubuh Chang Wu Kiong gemetar, memandang orang di depannya dengan tidak percaya, tetapi dia langsung percaya bahwa orang lain tidak akan pernah berbohong padanya. Dia tiba-tiba membungkuk dan berkata dengan hormat, Saya telah bertemu Tuan Ye Nantian. Ternyata dia adalah kaisar bela diri yang tak tertandingi, penguasa domen suci saat itu. Pada saat yang sama, Chang Wu Kiong sangat gembira di dalam hatinya, meskipun dia tidak tahu mengapa orang ini menyelamatkannya, karena dia mengambil tindakan, dia tidak bisa mati. Ye Nantian memandang Li Yun Xiao dan berkata, Demi aku, biarkan dia pergi. Hahaha, Li Yun Xiao mencibir dan berkata Ye Nantian, Aku menghormatimu sebagai senior, tapi kamu terlalu toleran, kan? Apa menurutmu aku mudah diajak bicara? Ye Nantian berkata sekarang bencana iblis sudah dekat, seluruh dunia harus bersatu. Chang Wu Kiong adalah gubernur domen suci dan pasti akan berkontribusi banyak. Sayang sekali jika menghabisinya, lebih baik membiarkannya dia melakukan kejahatannya dan melakukan pelayanan yang berjasa. Apakah Anda pantas mendapatkan layanan yang berjasa atas kejahatan Anda? Apakah ada yang salah dengan diri Anda? Li Yun Xiao dengan marah menegur saya menghabisinya karena balas dendam pribadi, bagaimana saya bisa mengklaim memiliki perbuatan baik? Jika Anda ikut campur dalam urusan saya lagi, jangan salahkan saya karena bersikap kasar kepada Anda. Wajah Ye Nantian sedikit berubah. Tidak ada yang berani berbicara dengannya seperti ini, bahkan Li Yun Xiao pun tidak. Dia tidak akan menanggungnya, tapi kemudian dia berpikir bahwa dia menginginkan sesuatu dari pihak lain, jadi dia menahan amarahnya dan berkata, Chang Wu Kiong, aku jamin. Jangan lupa, aku datang ke Ye Fan untuk menyelamatkanmu beberapa kali, tidak bisakah kamu menjual wajah ini kepadaku? Li Yun Xiao terdiam, Ye Nantian memang baik padanya, dan dia harus membalasnya. Namun, meskipun orang yang melukai Hua Kiansu dan bahkan Bas Midiri belum tentu merupakan penghasut Chang Wu Kiong, dia pasti salah satu dalangnya, jika dia membiarkannya pergi, itu akan terlalu mudah baginya dan tidak akan masuk akal, sejalan dengan karakternya sendiri. Ye Nantian berkata dalam hal moralitas, Chang Wu Kiong memiliki permusuhan pribadi dengan Anda, jadi dia harus dibunuh. Dalam hal permusuhan, saya menyelamatkan Anda dari masalah beberapa kali, tetapi demi saya, Anda tidak boleh menghabisinya. Dalam hal kebenaran, Chang Wu Kiong adalah salah satu pemimpin dunia, dan bencana akan segera terjadi, Anda tidak boleh menghabisinya. Li Yun Xiao mendengus dingin, jangan bilang omong kosong. Bagaimana bisa bertele-tele, saya akan menghabisi jika saya mau, dan jika saya tidak ingin menghabisi, saya tidak akan melakukannya. Tetapi Anda benar tentang satu hal, kamu baik padaku, dan aku tidak akan melakukannya. Tidak ada balasan. Aku bisa melepaskan Chang Wu Kiong, tapi mulai sekarang kebaikan sebelumnya antara kamu dan aku akan terhapus. Apakah kamu bersedia? Ye Nantian juga kaget dan menjadi ragu-ragu. Dia membantu Li Yun Xiao berkali-kali, pertama membantu Ye Fan, dan kedua menjalin hubungan baik dengan pemilik monumen dunia ini. Semuanya berjalan sangat lancar, agak tidak pantas jika dia menyianyikan kebaikan ini untuk menyelamatkan Chang Wu Kiong. Lagipula, jika kebaikan ini bisa dimanfaatkan di lain waktu, seharusnya bisa ditukar dengan manfaat yang lebih besar. Tidak bisakah kamu bertindak dengan benar? Cukup. Li Yun Xiao menyela dengan marah jika saya menghabisi seluruh keluarga Anda, bisakah Anda membiarkan saya keluar dari kebenaran? Saya adalah penguasa monumen dewa dunia dan kekuatan utama melawan iblis di masa depan. Wajah Ye Nantian menjadi pucat dan dia berhenti berbicara sejenak, menghela nafas oke. Chang Wu Kiong sangat gembira dan buru-buru berkata terima kasih banyak telah menyelamatkan hidupku. Ye Nantian menggelengkan kepalanya dan berkata kamu sendiri yang menanam penyebabnya, dan aku tidak bisa mengubah hasilnya untukmu. Jaga dirimu baik-baik. Chang Wu Kiong tertegun dan berkata apa? Ye Nantian berkata kepada Li Yun Xiao kamu bisa menghabisinya jika kamu mau, aku tidak peduli. Pada akhirnya, dia enggan menyanyiakan kebaikan ini kepada Li Yun Xiao. Tuan Ye Nantian, Chang Wu Kiong menjadi cemas dan berkata dengan keras saya adalah direktur penguasa wilayah suci, dan Anda adalah senior wilayah suci. Anda tidak bisa hanya duduk diam dan mengabaikannya. Ye Nantian meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan mengabaikan ratapan minta tolong, sepenuhnya bertekad. Li Yun Xiao menangkupkan tinjunya ke arahnya dan berkata, terima kasih banyak. Kemudian dengan niat menghabisi keluar dari matanya, dia berjalan menuju Chang Wu Kiong. Faktanya, dia baru saja memiliki kesempatan untuk menghabisi Chang Wu Kiong, tetapi ini baru pertama kalinya dia menggunakan sihir ilusi pada orang kuat di alam dewa. Dia ingin mencoba melihat seberapa jauh dia bisa melangkah, jadi dia menyianyaiakan abanyak waktu dan memprovokasi Ye Nantian. Tidak ingin menimbulkan masalah lagi, dia meraih tangan kanannya dan pedang-pedang merah muncul di telapak tangannya, dan ribuan niat pedang beterbangan di sekujur tubuhnya. Li Yun Xiao, apakah kamu tidak ingin mengetahui seluruh kebenarannya? Chang Wu Kiong mundur dengan takut-takut dan terus mengaum. Tentu saja aku ingin tahu, tapi aku akan mencari tahu jawabannya dari pikiranmu dengan caraku sendiri. Ada cahaya dingin yang lucu di mata Li Yun Xiao, dan dengan kekuatan pedangnya, ribuan bintang berkumpul, dan seluruh langit bergetar di bawah kekuatan pedang. Oke oke oke, niat pedang yang memenuhi langit menyelimuti dirinya, dan sebelum gerakan pedang keluar, rasa dingin masuk ke tulangnya. Chang Wu Kiong tahu bahwa dia tidak akan selamat lagi, jadi dia meneriakan tiga kata baik berturut-turut, dan kemudian tertawa dengan ganas, hahaha, kamu ingin menghabisiku, dan kamu juga ingin mengekstrak jiwaku untuk mencari kenangan. Bagaimana aku bisa membiarkanmu melakukan apa yang kamu inginkan? Cakram kosmik di tangannya tiba-tiba meledak dengan cahaya yang kuat. Kulit di tubuh Chang Wu Kiong menua dengan kecepatan yang terlihat dengan mata terbuka, wajahnya berubah dalam sekejap, rambut hitamnya memutih, dan satu-satunya yang tidak berubah adalah sepasang mata kebencian dan kemarahan. Tidak, dia akan meledakkan dirinya sendiri. Sesosok tiba-tiba muncul di samping Ye Nantian, itu adalah Ben Ting Feng, dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Hahaha, Ye Nantian, karena kamu menolak menyelamatkanku dari kematian, maka kamu harus mati bersama Li Yun Xiao. Chang Wu Kiong menjadi benar-benar gila, menggunakan aturan waktu dari disoptik abadi untuk membakar seluruh umurnya, dan cahaya dari dantiannya terus meledak, mencerminkan kekuatan disoptik abadi. Sialan, apa kamu ingin menghancurkan tempat suci itu juga? Wajah Ye Nantian berubah drastis dan dia berteriak dengan marah untungnya aku tidak cukup bodoh untuk menyelamatkanmu. Orang egois yang tidak akan lupa menyeret orang ke dalam masalah sampai mati benar-benar memalukan bagi tanah suci. Cahaya kemasan yang kuat muncul dari telapak tangannya, dan perahunuh terbang keluar, seluruh tubuh Ye Nantian terpesona oleh cahaya kemasan, dan dia mulai mengembangkan dunia. Pada saat ini, sosok di langit tidak lagi terlihat jelas, sepenuhnya tertutup oleh cahaya dari cakram optik abadi dan dantian, seperti matahari, dan fluktuasi energi yang mengerikan menyebar dalam gelombang. Haha, egois, orang yang tidak peduli pada dirinya sendiri akan dihukum oleh langit dan bumi. Aku akan mati, siapa yang peduli dengan hidup dan matimu, siapa yang peduli dengan hidup dan mati tanah suci, dan siapa yang peduli tentang hidup dan mati dunia. Chang Wu Kiong meraung histeris, wajahnya benar-benar berubah dan berubah bentuk, tubuhnya bukan lagi manusia, dan tubuhnya mengembang seolah-olah digelembungkan. Mari kita bertindak bersama untuk menekannya. Ye Nantian tampak murung dan berteriak, jangan biarkan kekuatan ledakan menghantam tempat suci. Penghancuran diri orang kuat di alam ilahi Guizhen, dan cakram Zhou Guang juga terlibat dalam penghancuran diri, kekuatannya sangat menakutkan sehingga meskipun kota suci lengswe lebih kuat dari tempat lain, ia tidak dapat menahannya, pukulan yang begitu berat. Iya, Ben Ting Feng membuat lingkaran dengan tangannya, dan penghalang emas muncul di tengah badai dan jatuh menuju kota suci, seperti kanopi transparan yang menutupi keempat tiang. Niat pedang Li Yun Xiao juga terkonsentrasi secara ekstrim, dengan sedikit gerakan lengannya, ribuan bayangan pedang yang melayang tiba-tiba hancur dan berubah menjadi lampu neon berwarna terang yang tak terhitung jumlahnya, menari melintasi langit. Pedang memotong bintang, dia tidak terburu-buru ke depan, tetapi hanya mendorong Jian Sang Zan Hong ke depan, dan garis putih seperti pelangi melewati langit dan menembus cahaya di depannya. Murid Ye Nantian menyusut, dan pada saat ini dia juga menggenggam tangannya, dan perahunu berputar, berubah menjadi cahaya kemasan, terbuka satu persatu seperti pagar, mengelilingi diameter ribuan kaki, mengelilingi dan memperbaiki seluruh ruang. Ledakan, Saat perahunu terbang, pedang Sang Zan Hong menembus cahaya, langsung menembus tubuh langit. Kamu pasti akan dikuburkan bersamaku. Chang Wu Kiong meraung dengan enggan dan meledak sepenuhnya. Kekuatan mengerikan juga meledakan disoptik abadi. Kedua kekuatan itu segera berputar bersama dan melaju seperti badai. Ledakan, cahaya dunia yang diubah oleh kekuatan dunia perahunu terus meledak saat terkena dampak, dan gelombang kejut seperti angin kencang dan hujan keluar dari cahaya dunia, jatuh ke bumi seperti meteor. Boom, 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 sinar cahaya jatuh seperti kembang api, jatuh di kanopi transparan, menimbulkan riak cahaya, lalu musnah. Pemandangan aneh di langit menarik perhatian hampir semua orang. Semua orang menatap ke langit, tetapi penutup langit yang digunakan Ben Ting Feng tidak hanya menghalangi dampak penghancuran diri langit, tetapi juga menghalangi kesadaran, sehingga mustahil bagi mereka yang berada di bawah untuk melihat dan memahami apa yang terjadi di atas. Kekuatan perahunu memblokir sebagian besar kekuatan penghancur diri, dan tidak banyak yang tertinggal. Setelah beberapa saat, Ye nantian menarik cahaya dunia, dan perahunu serta cahaya kemasan semuanya terserap ke dalam tubuhnya, wajahnya sangat pucat. Jelas sekali, bahkan dia terluka parah oleh pukulan yang begitu mengerikan, tapi dia hanya bertahan dengan kuat dan tidak menunjukkannya. Setelah beberapa saat, pancaran energi di langit hampir habis, Ben Ting Feng menyingkirkan topeng cahayanya dan pada saat yang sama menggunakan teknik gerakan untuk memindahkan sisa pancaran energi berbahaya di langit sebanyak mungkin. Ratusan mil jauhnya dari ledakan, sosok Li Yun Xiao dan yang lainnya terungkap. Kecuali Li Yun Xiao, dua orang lainnya tidak terlihat baik, mereka jelas menghabiskan terlalu banyak energi dan wajah mereka sepucat kertas. Tuan, apakah Anda baik-baik saja? Ben Ting Feng bertanya dengan prihatin. Ye Nantian menggelengkan kepalanya dan berkata dengan sedih saya tidak menyangka Chang Wu Kiong menjadi begitu ekstrim. Untungnya, saya tidak menyelamatkannya. Jika tidak, ketika bencana datang di masa depan, orang seperti ini akan melakukan apa saja untuk bertahan hidup. Meskipun Li Yun Xiao tidak menerima dampak ledakan tersebut, wajahnya tidak terlihat bagus, lagi pula, kenangan tentang Chang Wu Kiong yang sangat dia sayangi tidak dapat diperoleh. Jika Ye Nantian tidak ikut campur dan menjebak Chang Wu Kiong dalam ilusi, dia pasti akan mencari ingatannya. Sekarang hanya ada satu jalan menuju pulau terapung, saya berharap dapat mengetahui kebenaran segalanya dan menemukan Hua Kiansu. Li Yun Xiao, yang terjadi hari ini adalah aku ceroboh. Ye Nantian merasa sangat malu dan meminta maaf dengan tulus. Li Yun Xiao melambaikan tangannya dengan sedikit lelah dan berkata masalahnya sudah sampai pada titik ini, tidak ada gunanya berbicara lebih banyak. Jika Anda ingin mengambil alih domain suci, saya sangat setuju, tapi saya berharap semua orang di pulau Suan Li akan diganti. Saya tidak optimis dengan personel domain suci sebelumnya. Ye Nantian berkata saya akan mempertimbangkan saran Anda. Meskipun Li Yun Xiao tidak menunjukkan ekspresi asal-asalan saat melihatnya, dia masih bisa tahu dari kehalusan mata dan ekspresinya bahwa Ye Nantian tidak menganggap serius kata-katanya. Baiklah, saya ingin menanyakan sesuatu kepada Anda, Tuan. Tahukah Anda di mana Wei King dan Gong Yang Seng Ki sekarang? Setelah dia dan Pan Yi berpisah, dia menjelajahi hampir seluruh tanah suci, tetapi tidak dapat melihat bayangan kedua orang ini, hanya menemukan Chang Wukyong. Kompetisi seni bela diri nomor satu di dunia sedang berjalan lancar, agak aneh bahwa dua dari tiga ketua menteri yang tersisa di tanah suci hilang, dan tidak satupun dari mereka yang acuh-ta'acuh. Ye Nantian berkata saya tahu mereka berdua berlatih dalam pengasingan. Wei King dan putranya telah meninggalkan tanah suci. Adapun Gong Yang Seng Ki sepertinya dia telah pergi ke ibu kota ilahi. Li Yun Xiao sedikit mengernyit dan berkata, tetapi dengan raja sejati mengling. Ye Nantian mengangguk. Li Yun Xiao berkata, Tuan, apakah Anda punya cara untuk memasuki ibu kota para dewa? Ada yang harus saya lakukan dan ingin bertemu raja sejati mengling. Ye Nantian menggelengkan kepalanya dan berkata, gerbang kota ilahi hanya dapat dibuka dari dalam, atau dunia luar dapat masuk dengan paksa. Saya telah menghubungi raja sejati mengling, tetapi tidak berhasil. Li Yun Xiao merenung sejenak dan berkata, sekarang adalah saat yang tepat. Karena kita tidak dapat menghubunginya, lebih baik buka paksa kota Tuhan dan cari tahu apa yang terjadi. Tidak, Ye Nantian dan Ben Ting Feng keduanya menentangnya pada saat yang sama, jelas takut dengan lamaran ini. Mengapa? Li Yun Xiao bertanya dengan bingung apakah ini masalah iblis duniawi. Ye Nantian mengangguk dan berkata kota ilahi secara nominal berada di bawah yurisdiksi domen suci, tetapi sebenarnya itu bukan milik domen suci, tetapi milik bumi. Bahkan raja sejati mengling sendiri, meskipun dia adalah yang menteri yang berkuasa pada saat itu, juga merupakan salah satu dari tiga orang di ibu kota ilahi. Dia adalah salah satu tetua, namun sebenarnya dia berasal dari alam bumi. Orang-orang dari alam bumi. Li Yun Xiao memikirkan arti kata ini dan bertanya dengan heran apakah ada juga teori warisan di alam bumi. Tentu, Ye Nantian berkata Anda dapat menganggap alam bumi sebagai sebuah sekte. Kekuatan yang mereka kembangkan sedikit berbeda dari kita, tetapi pada dasarnya serupa. Bagaimanapun, aturan yang kita pahami sebagian besar adalah kekuatan alam surga, tetapi kekuatan alam bumi juga milik alam Tianwu. Kisaran kekuatannya, jadi hampir sama. Li Yun Xiao sepertinya memikirkan banyak hal sekaligus, dan berkata jadi, raja sejati mengling adalah penguasa alam bumi. Lalu apakah dia mengendalikan api dunia bawah? Ye Nantian berkata saya tidak tahu apakah raja sejati mengling adalah penguasa alam bumi atau apakah dia mengendalikan api dunia bawah. Ada tiga tujuan utama datang ke domain suci kali ini, salah satunya adalah untuk bertemu dia dan berbicara dengannya. Sayang sekali, tak satupun dari tiga tujuan yang tercapai. Dia tersenyum pahit. Li Yun Xiao bertanya dengan rasa ingin tahu apa tiga tujuan utamanya. Ye Nantian tidak menyembunyikan apapun? Dengan mengatakan yang pertama adalah bertemu dengan raja sejati mengling dan berbicara dengannya tentang dunia bumi secara mendetail. Yang kedua adalah bersatu dengan domain suci, biarkan kekuatan pulau suanli menembus masuk, dan membantu domain suci meningkatkan kekuatannya secara keseluruhan. Yang ketiga adalah membahas masalah transformasi menjadi laut ilahi dan menyingkirkan kanker ini sesegera mungkin. Ben Ting Feng juga tersenyum pahit dan berkata sekarang raja sejati mengling tidak terlihat, tidak ada cara untuk membicarakan hal pertama. Hanya ada satu eksekutif yang tersisa, dan dia dibasmi oleh Tuan Yun Xiao. Alam suci tidak dapat menemukan orang yang bertanggung jawab sekarang. Dua hal terakhir tidak mungkin dilakukan. Li Yun Xiao berkata saya ingin tahu bagaimana rencana Anda menghadapi Hua Shen Hai. Ye Nantian berkata lautan para dewa adalah tempat berkumpulnya para ahli sihir dunia. Secara alami, itu tidak dapat dibasmi sekaligus. Itu harus dibagi dan dihilangkan. Dan saya tidak ingin mengekspos kekuatan pulau suanli kepada dunia untuk saat ini, jadi saya hanya dapat menggunakan domain suci dan aliansi Tian Wu adalah pemimpinnya, dan kami akan membantu dari samping untuk melenyapkan semua pembudidaya iblis di lautan para dewa, dan menyegel sumur iblis kuno. Li Yun Xiao mengerutkan kening dan berkata singkirkan semua pembudidaya iblis. Metode ini terlalu ekstrim. Ye Nantian berkata dengan sungguh-sungguh ini sama sekali tidak ekstrim. Para pembudidaya iblis itu pasti menjadi subjek ujian Lu Chongzi, dan mereka mungkin digunakan untuk kedatangan Raja Iblis, untuk melawan penindasan dunia Tian Wu. Bahkan jika mereka adalah melenyapkan Lu Chongzi, kita tidak tahu apakah para penggarap iblis ini menyembunyikan bahaya. Lagi pula, kita bisa yakin jika kita menghabisi mereka semua. Mata Li Yun Xiao menunjukkan tatapan dingin dan dia berkata saya bersedia berkontribusi untuk melenyapkan Lu Chongzi. Mengenai masalah melenyapkan semua pembudidaya iblis, saya tidak tertarik padanya. Saya juga sangat membenci metode ini, jadi saya tidak akan berpartisipasi. Oke, kami akan melakukan hal ini. Mata Ye Nantian berbinar dan dia berkata karena domain suci tidak dapat menemukan orang yang bertanggung jawab sekarang, mengapa tidak membiarkan aliansi Tian Wu memimpin dan menyingkirkan lautan para dewa. Li Yun Xiao ragu-ragu dan berkata, kapan kita akan berangkat? Bisakah lebih dari sebulan kemudian? Dia juga ingin pergi ke pulau terapung. Tidak, ini belum terlambat. Ye Nantian berkata dengan tegas Tuan Muda Yun Xiao juga harus memahami bahaya Laut Huasen. Jika kami tidak dapat menemukan orang yang bertanggung jawab atas domain suci, kami pasti sudah mengirimkannya sejak lama. Hao Feng juga pergi ke kota Yan Wu di wilayah selatan mencarimu, kemungkinan besar akan mengalahkanmu. Rencana awalku adalah menunggu Hao Feng kembali, dan jika tidak ada tanda-tanda divisi administratif di tempat suci, aku akan bertindak sendiri. Li Yun Xiao berpikir sejenak, dan menyadari bahwa masalah Hua Kiansu telah tertunda selama lebih dari 20 tahun, jadi tidak perlu terburu-buru saat ini. Selain itu, ia juga prihatin dengan situasi di sumur iblis kuno, yang lebih mengkhawatirkan lagi adalah situasi kedua temannya Suan Hua dan Liu Feiyan, serta muridnya Yang Di. Setelah memikirkannya, dia berkata, oke, saya akan melakukan perjalanan ke Laut Transformasi bersamamu dulu. Ie Nantian sangat gembira dan berkata kebaikan yang luar biasa. Saya tahu Tuan Yun Xiao adalah orang yang dapat diandalkan. Li Yun Xiao mendengus, jangan menyanjungku. Itu hanya tanggung jawab setiap orang atas naik turunnya dunia. Kota Yanwu tidak memiliki susunan teleportasi yang mengarah ke Lautan Transformasi. Saya akan mengirim beberapa orang ke tempat Suci Domain dan berangkat bersama. Ie Nantian berkata Lautan Transformasi telah memblokir jalan dari Domain Suci. Kita bisa melalui jalur asli dan membelah kekosongan untuk sementara. Atau kita harus keluar di dekat Laut Transformasi. Atau kita bisa pergi dari kota Liu Guang, yang jauh dari kota Malam Pohon Api, tetapi sebagian besar sensor menjadi sangat ketat. Li Yun Xiao berpikir sejenak dan berkata, mari kita melewati kota Liu Guang, bergegas melewati blokade dengan kecepatan kilat, dan langsung menuju Laut Transformasi. Mengambil jalan asli sangatlah berisiko. Lu Chongzi telah belajar banyak darinya zaman kuno hingga saat ini. Ada orang-orang berbakat di dunia, tetapi jika mereka melakukan sesuatu di bagian ini, kita akan berada dalam masalah besar. Oke, ayo kita bertemu di kota Liu Guang seperti yang kamu katakan. Ie Nantian segera membuat keputusan dan berkata Tuan Benting Feng, Anda segera mengirimkan tenaga kerja dan memanggil semua direktur jenderal yang dapat dikendalikan di Domain Suci, dan meminta mereka untuk mengumpulkan tenaga dan pergi ke Lautan Transformasi. Benting Feng mengerutkan kening dan berkata, tetapi kompetisi seni bela diri terbesar di dunia ini harus diawasi oleh seseorang, dan harus ada kekuatan yang kuat untuk mengambil alih. Sekarang tanah suci sudah kosong. Jika orang yang tersisa dipindahkan saya aku takut. Wajah Ye Nantian jelas tidak senang, dan dia bersenandung awalnya, tidak ada salahnya mengadakan pertarungan seni bela diri, tapi sangat aneh ketika Wei King dan Gong Yang Zengki tidak ada di sini. Sekarang kita tidak peduli tentang semua ini. Hal yang paling penting untuk membasmi para penggarap iblis di Laut Huasen adalah seni bela diri. Apakah itu penting? Kumpulkan semua orang yang bisa dimanfaatkan. Li Yun Xiao berkata sungguh sulit untuk merebut Laut Transformasi. Kami takut melukai sejumlah besar ahli sihir dan menyebabkan kerugian yang tidak dapat diperbaiki pada dunia Tianwu. Selain itu, tidak ada yang tahu seperti apa pemandangan di dunia sihir kuno dengan baik sekarang. Saya berharap Pulau Suanli dapat mengirim lebih banyak tenaga kerja. Ye Nantian berkata pemilik pulau sangat mementingkan masalah ini, jadi dia mengirim saya dan Hao Feng ke sini. Sebagian besar master yang dapat dikirim ke pulau itu telah tiba. Li Yun Xiao sedikit mengernyit dan berkata mereka yang bisa dikirim. Apa maksudmu? Apakah ada orang di Pulau Suanli yang tidak bisa kamu kirim? Ye Nantian berkata ada banyak orang kuat yang mengasingkan diri sejak memasuki Pulau Suanli, dan beberapa telah menyegel diri mereka sendiri. Saat ini, seseorang perlu membangunkan mereka. Li Yun Xiao bertanya berapa banyak orang yang datang ke Laut Huasen kali ini, dan berapa banyak orang di seluruh Pulau Suanli. Ben Ting Feng mengerutkan kening saat dia mendengarkan, merasa pertanyaan itu sangat mendadak. Faktanya, Li Yun Xiao juga tahu bahwa itu agak lancang, tetapi dia ingin tahu banyak, bagaimanapun, kekuatan Pulau Suanli adalah kekuatan tempur terkuat di dunia ini. Ye Nantian tersenyum tipis dan berkata jangan bilang saya tidak mengetahui data ini, bahkan pemilik pulau pun mungkin tidak mengetahuinya. Seharusnya ada statistik tentang berapa banyak orang yang telah memasuki Pulau Suanli selama bertahun-tahun, tetapi banyak orang yang menolak selama ini. Masa retret atau penyegelan diri, seiring berjalannya waktu, ada banyak orang yang mati begitu saja. Ada pun jumlah orang yang pergi ke Hua Shenhai kali ini, termasuk saya dan Hao Feng, totalnya ada 30 orang. Di antara mereka, 5 orang berasal dari alam ilahi Suji dan 9 orang dari alam ilahi Zhang Tian, sisanya berada di alam kembali ke sifat sejati. Li Yun Xiao sangat gembira, membelai telapak tangannya dan tersenyum 24 orang kuat di alam ilahi sudah cukup untuk menyamakan dunia, apalagi lautan para dewa. Apakah kamu benar-benar optimis? Ye nantian berkata dengan cemas menurut Hao Feng, Lu Chongzi sendiri melepaskan 36 roh jahat dari 10 penjuru hari itu. Ini adalah 36 makhluk yang telah kembali ke alam dewa sejati. Li Yun Xiao memutar matanya ke arahnya dan berkata jadi apa? Bukankah itu dimusnahkan oleh Tuan Hao Feng dengan satu pukulan? Selain itu, itu berada di alam keabadian dan tidak ditekan oleh kekuatan alam. Di dalam lautan transformasi, semua iblis terpengaruh kekuatan dunia ditekan, dan kekuatan kita sangat berkurang, kami memiliki 5 keberadaan di alam ilahi suji, dan ada juga keberadaan seperti Master Nantian dan Master Hao Feng yang hanya satu, menjauh dari alam penciptaan. Jika kita melakukan ini, kita tidak dapat menekan dewa transformasi. Adapun Hai, di masa depan jalan antara dua dunia akan terbuka dan iblis akan turun, apakah kita masih punya cara untuk bertahan hidup? Ye Nantian mengangguk dan berkata-kata-kata Anda juga sangat masuk akal dan telah menghilangkan banyak keraguan saya. Bagaimanapun, Anda dan Lu Chongzi telah melakukan beberapa konfrontasi langsung, dan Anda berdua telah menjadi tetua kehormatan Laut Huasen. Bagaimana Anda bisa membandingkan situasi di dalam? Kami mengerti, akan lebih baik jika Anda memimpin dalam mengatur serangan ini. Ah, apakah aku pemimpinnya? Li Yun Xiao tertegun sejenak dan buru-buru menolak tidak mungkin. Tuan Nantian dan Tuan Hao Feng harus menjadi pemimpin? Jika tidak, pasti akan ada masalah dengan kepemimpinan. Bagaimana orang-orang aneh tua itu bisa mematuhi perintah saya? Ben Ting Feng juga tercengang dan mengangguk sedikit, diam-diam berpikir bahwa Li Yun Xiao cukup peka dan tidak pusing. Ye Nantian tersenyum dan berkata apa yang Anda khawatirkan bukanlah hal yang tidak masuk akal. Lebih baik mengadopsi situasi bersama dengan dua pemimpin. Saya akan memimpin pulau dan suakasuan Li, dan Anda akan memimpin aliansi Tianwu. Li Yun Xiao mengangguk dan berkata bagus sekali. Saya akan mengirim pesan itu kembali sekarang dan bertemu di kota Liguang. Setelah mengatakan itu, Li Yun Xiao berbalik dan menghilang ke langit. Setelah Ye Nantian mengawasinya pergi, dia berkata kepada Ben Ting Feng cepat gerakkan tenaga dari alam suci dan tinggalkan satu atau dua kaisar bela diri puncak untuk menjaga alam suci. Sisanya akan mengikuti saya untuk mengubah laut ilahi. Ya, Ben Ting Feng menerima perintah tersebut dan segera turun untuk melaksanakannya. Li Yun Xiao berjalan mengitari tempat suci beberapa kali lagi, tetapi tidak menemukan jejak Meng Wu, bahkan pergi ke Su Yun Tian Chuan lagi, tetapi tidak ada jejaknya, dia takut dia telah meninggalkan tempat suci. Dia menghela nafas, yang paling dia rindukan saat ini adalah Hua Kiansu dan Yang Di, serta saudara perempuan dan laki-laki Meng Wu dan Meng Bai, serta teman-teman Su An Hua dan Liu Fei Yan. Tapi tergesa-gesa membuat sia-sia, jadi kita hanya bisa membereskan semuanya satu per satu. Setidaknya Meng Wu Meng Bai tidak dalam bahaya sekarang bersama Wei Qing, dan kekuatannya meningkat pesat, yang bukan merupakan hal buruk. Masalah Hua Kiansu telah tertunda begitu lama, dan tidak ada cara untuk mempercepatnya, Yang Di, Su An Hua, dan Liu Fei Yan adalah prioritas utama. Setelah memikirkannya, dia segera menggunakan metode rahasia untuk mengirim pesan kembali ke kota Yan Wu, dia pergi ke perpustakaan untuk mencari Pan Yi, dan mereka pergi ke kota Liguang bersama. Pan Yi sangat enggan, dan baru setelah Li Yun Xiao memintanya untuk membawanya melihat pertarungan menentukan yang sebenarnya antara para ahli top, dia dengan enggan meninggalkan perpustakaan. Saat ini, kota kecil yang ramai di wilayah utara dipenuhi orang yang datang dan pergi. Sebagian besar terdapat keluarga kaya di kota, dan orang-orang yang berjalan di jalanan mengenakan perhiasan, dan senjata misterius para pejuang bertatahkan berbagai permata yang diperkuat, yang semuanya memancarkan aura kekayaan. Toko-toko kecil di jalan mempesona dengan segala jenis ramuan dan senjata misterius, seluruh kota seperti pusat distribusi besar barang-barang pemurnian sihir, penuh dengan kemakmuran, kekayaan, kebisingan, dan kecepatan. Ini adalah kota yang paling dekat dengan Laut Hua Sen, meskipun terdapat susunan teleportasi dari seluruh dunia yang dapat langsung berteleportasi ke kota Evernit Huoshu, berbagai peraturan dan ketentuan di kota Evernit sangat ketat dan teliti, sehingga tidak semua orang menyukainya. Sebaliknya, lingkungan kota Liguang yang tidak disiplin dan bisinglah yang menarik banyak pejuang dan pedagang. Kota Liguang merupakan kota kecil makmur yang mengandalkan kota yang tidak pernah tidur, ibarat bayangan kota yang tidak pernah tidur, namun volume transaksi hariannya tidak kalah dengan kota yang tidak pernah tidur, bahkan banyak yang tingkat ke sembilan, senjata dan ramuan misterius diedarkan di kota Liguang. Ada seorang pria dan wanita di antara kerumunan itu, berjalan-jalan dengan santai, melihat sekeliling dengan malas, seolah-olah mereka tidak memperhatikan apapun, tapi mereka juga sepertinya ingin melihat semuanya. Laki-laki tersebut berkulit layu, berwajah bermartabat, alis tebal dan mata besar, serta mengenakan pakaian mewah. Wanita itu berbalut kain kasa, namun kakinya tebal dan pinggangnya gemuk, tak seorang pun mau meliriknya untuk kedua kalinya. Mereka berdua berjalan-jalan dengan santai, tampak menikmati kesenangan hidup. Tiba-tiba terjadi keributan di depan orang banyak, seolah-olah telah terjadi sesuatu, menyebabkan para pendekar yang bertransaksi di kedua sisi berhenti dan menoleh. Apa yang terjadi? Sepertinya seseorang sedang bertempur di utara, dan sepertinya ada banyak keributan. Sisi utara, Sisi utara bukanlah kawasan bisnis. Bagaimana bisa terjadi perkelahian, dan tim penegak hukum kota Liguang bukanlah lelucon. Ya, saya mendengar bahwa banyak penguasa laut ilahi memiliki andil dalam perdagangan di kota Liguang, jadi tim penegak hukum tidak ada duanya dan tidak jauh lebih lemah dari kekuatan super itu. Beberapa berita telah datang, sepertinya ini bukan perkelahian. Kudengar susunan teleportasi dihancurkan. Seluruh susunan teleportasi di kota Liguang dihancurkan. Ah, apa? Apa yang terjadi? Bagaimana mungkin? Berbagai suara kejutan terus terdengar, dan semakin banyak diucapkan, semakin yakin mereka. Tampaknya susunan teleportasi memang telah dihancurkan, dan sepertinya tidak hanya satu atau dua. Tampaknya seluruh teleportasi daerah tersebut terkena dampak yang sangat parah. Pria dan wanita itu berdiri di tengah kerumunan, saling memandang dengan mata ngeri. Wanita itu menarik kerudungnya, menutupi pangkal hidungnya, dan berkata dengan lembut saudaraku, bukankah dia mengejarmu? Alis tebal pria itu mengerutkan kening, lalu mengendur, dan berkata itu adalah berkah, bukan kutukan. Itu kutukan yang tidak bisa dihindari. Mungkin memang begitu, tapi kota Liguang adalah tempat kita dilahirkan. Bahkan jika dia datang, aku hanya bisa bersembunyi di sini. Wanita itu mengirim pesan Feng Yaoli kemungkinan besar mengetahui bahwa kita ada di sini, jadi dia takut kita akan melarikan diri, jadi dia akan menghancurkan area teleportasi terlebih dahulu, dan kemudian masalahnya adalah menangkap penyu di dalam pasu. Pria itu mengirimkan pesan untungnya, meskipun kota Liguang tidak besar, namun dekat dengan laut transformasi, dan terdapat banyak orang, dan juga banyak orang dengan kekuatan super. Kecuali dia membantai kota tersebut, akan sulit menemukan kita untuk sementara waktu. Wanita itu tampak sedikit khawatir dan berkata, kalau begitu menurutmu dia akan membantai kota. Ini, pria itu tertegun sejenak dan berkata sambil tersenyum pahit sangat mungkin jika Anda mengatakan itu. Orang ini orang gila, dan orang gila yang tidak manusiawi. Dia bisa memuliakan negaranya sendiri, apalagi kota belaka. Wanita itu khawatir dan berkata, jika begitu banyak orang tak bersalah mati karena kami, bagaimana kami bisa merasa nyaman? Wajah lelaki itu juga menjadi serius, kegelisahan melintas di matanya, dan dia bergumam pada dirinya sendiri hidup, hidup, dimanakah secercah kehidupan ini? Apakah kita harus menunggu Kailu Satoko, dewa transformasi, datang dan menyelamatkan kita? Itu tidak bagus, itu menghabisi orang. Tiba-tiba, teriakan mengejutkan datang dari utara, dan terjadilah kekacauan, dan sejumlah besar orang mulai mengungsi dari utara. Ekspresi pria dan wanita tiba-tiba berubah. Meskipun kota Liguang tidak besar, namun tetap ditentukan. Kepanikan telah menyebar di sini, dan terlihat sudah banyak korban jiwa di depan. Orang-orang di sekitar kedua orang itu tertegun sejenak, dan kemudian tampak tidak percaya. Bukankah menghabisi seseorang adalah hal yang biasa? Mengapa begitu panik? Hanya saja, haha, sekelompok pria yang belum pernah melihat dunia, sungguh memalukan. Tunggu sebentar, tim penegah hukum kota Liguang benar-benar sampah, kecepatan pengrosesannya sangat lambat. Lahir dalam kesulitan dan mati dalam kebahagiaan. Kota Liguang sudah lama tidak mengalami masalah. Tim penegah hukum ini pasti juga mengalami degradasi. Kecuali orang-orang yang datang dari utara, semua orang di sekitar mereka berperilaku relatif tenang. Tidak, semua tim penegah hukum telah dibasmi oleh orang itu. Seorang prajurit yang wajahnya berlumuran darah berteriak ngeri, matanya penuh ketakutan. Apa? Kini penonton akhirnya menjadi gempar, dengan ekspresi kaget dan tidak percaya. Wajah pria dan wanita itu juga menjadi gelap, mata mereka dipenuhi amarah dan kebencian. Wanita itu berkata, saudaraku, dia benar-benar mulai membantai kota, apa yang harus saya lakukan? Pria itu berkata dengan getir, apa lagi yang bisa kita lakukan? Kita hanya bisa menunggu sampai kehidupan penting muncul. Wanita itu berkata dengan cemas tetapi korbannya terlalu besar. Dengan kekuatannya, dibutuhkan waktu kurang dari satu jam untuk menghabisi seluruh kota. Dan kehidupan seperti apa yang bisa muncul dalam waktu ini? Saudaraku, apakah kamu salah dalam pendapatmu? Perhitungan. Pria itu berkata dengan depresi apa yang kamu bicarakan. Butuh waktu lama bagi saya untuk menghitung peluang bertahan hidup dengan menggunakan cermin ilahi. Bagaimana saya bisa salah? Terlebih lagi, setelah mempelajari seni sejati tai chu, keakuratan saya dalam ramalan juga telah meningkat pesat. Jika tidak, bencana ini mungkin tidak dapat dihitung sebelumnya dan dipersiapkan untuk itu. Wanita itu sedikit mengeluh jika bukan karena seni sejati tai chu, saya mungkin tidak akan mengenali ini. Pria itu menganggup dan berkata, disinilah letak kemalangan dan keberkahan di atasnya, dan keberkahan terletak di atas kemalangan. Sulit untuk menentukan apakah segala sesuatu di dunia ini baik atau buruk. Sekarang kita sepertinya berada di tempat mati, tapi sebenarnya kita sedang mengandung vitalitas yang tak ada habisnya. Keduanya adalah Duanmu Yu Yu dan Duanmu Chang, kakak beradik dari keluarga Duanmu. Saat mereka sedang berlatih ilmu tai chu yang sebenarnya, mereka tiba-tiba merasakan niat menghabisi dan segera membubarkan seluruh anggota keluarga dan berlari keluar dengan putus asa. Bangunan itu kosong, dan dia lolos dari kejaran Feng Yaoli. Tapi Feng Yaoli hanyalah orang biasa, dia mengejarnya dari Chang Tian Yisei sampai ke sini. Duanmu Chang berkata baiklah, meskipun melahirkan kehidupan, apa yang akan terjadi pada orang-orang di kota ini? Bukankah hidup kita adalah saat kematian mereka? Duanmu Yu Yu mengerutkan kening, terlihat sedikit sedih, dan berkata mungkin hidup kita terlalu berharga. Agar Tuhan membiarkan kita hidup, dia hanya bisa menggunakan nyawa orang-orang ini sebagai gantinya. Duanmu Chang tertegun dan berkata dengan datar kakak juga berpikir begitu. Lalu kita menyebabkan mereka mati demi kelangsungan hidup kita sendiri, apakah itu benar atau salah? Duanmu Yu Yu menggelengkan kepalanya dan berkata siapa yang bisa mengatakan dengan jelas. Tapi semut masih rakus akan kehidupan, bagaimana kita bisa menerima kematian dengan tenang hanya untuk mengasihani nyawa orang-orang ini? Dari sudut pandang kebenaran, kekuatan yang diberikan oleh Anda dan saya hidup secara alami jauh lebih hebat daripada manusia ini. Sehat, Duanmu Chang menghela nafas tak berdaya, hatinya penuh depresi, dan matanya menunjukkan intoleransi yang mendalam dan menyalahkan diri sendiri. Kalian berdua tidak perlu terlalu menyalahkan diri sendiri. Bencana akan datang, dan akan ada hal-hal yang lebih penting untuk kalian lakukan di masa depan. Nilai kehidupan secara alami jauh lebih besar daripada nilai kehidupan manusia ini. Tiba-tiba terdengar suara santai tak jauh dari situ, seorang lelaki berbaju putih sedang duduk di depan jendela kedai teh, makan kue dengan hati-hati dan menutup telinga terhadap apa yang terjadi di luar jendela. Zuo King Fan, Duanmu Yu Yu tiba-tiba terkejut, matanya bersinar, dan dia berkata dengan gembira, apakah kamu yang aku perhitungkan peluang untuk bertahan hidup? Apakah kamu di sini untuk menyelamatkanku? Terima kasih, terima kasih banyak. Memang benar seorang teman di yang dibutuhkan memang seorang teman. Dia buru-buru berjalan bersama Duanmu Chang dan duduk di hadapan Zuo King Fan. Ada kue bunga plum yang sangat lesat dan sepiring roti kukus di atas meja Duanmu Yu Yu langsung mengambil roti kukus dan memakannya. Zuo King Fan mengerutkan kening dan berkata, harap bersikap lembut. Haha, aku sudah lama tidak makan ini. Ayo kita coba dan ingat-ingat. Duanmu Yu Yu meletakkan roti yang sudah digigit dua kali di piring dan menelannya saudara King Fan, tolong segera ambil tindakan dan taklukkan orang itu untuk mengurangi kematian dan cedera yang tidak perlu. Hehe, Zuo King Fan tersenyum dan berkata orang-orang ini mati karena saudara-saudaramu. Apa hubungannya denganku? Mengapa kamu ingin aku menghabisi mereka? Wajah Duanmu Yu Yu penuh dengan kepahitan, dan dia berkata dengan suara serius meskipun orang terbagi menjadi tinggi dan rendah, hidup mereka sama. Melihat orang-orang ini mati berbondong-bondong, bagaimana saya bisa menanggungnya? Zuo King Fan tersenyum tipis, menyesap tehnya, dan berkata kamu benar, tetapi dalam proses berlatih seni bela diri, kamu bahkan menganggap enteng hidupmu sendiri, apalagi orang lain. Ini, Duanmu Yu Yu tertegun dan berkata sambil berpikir meskipun demikian, selalu baik untuk mengurangi korban sebanyak mungkin. Zuo King Fan tersenyum dan berkata meskipun kamu benar, kamu menganggapku terlalu tinggi. Bagaimana aku bisa mengalahkan Raja Kerajaan Salju? Apakah kamu tidak memintaku untuk mati? Duanmu Yu Yu berkata dengan tegas, saya telah menghitung dengan peramal bahwa pasti ada seorang bangsawan di kota Liguang yang dapat menekan Feng Yaoli dan menyelamatkan hidup saya. Sekarang tampaknya itu pasti Saudara King Fan. Dia tidak mungkin salah. Jadi Saudara King Fan jangan meremehkan dirimu sendiri, kamu pasti bisa mengalahkan Feng Yaoli. Zuo King Fan menggelengkan kepalanya dan berkata jika kamu mengatakan ini, maka aku yakin bahwa orang yang menyelamatkanmu pasti bukan aku, itu pasti orang lain. Duanmu Yu Yu melotot dan berkata, kamu tidak sedang membicarakan Luchong Zi, kan? Zuo King Fan tersenyum dan berkata, siapa yang tahu? Ledakan, tiba-tiba, terjadi ledakan di kejauhan sejauh mata memandang, dan cahaya melesat ke langit, dan fluktuasi energi yang mengerikan keluar, mengguncang piring di atas meja. Duanmu Yu Yu berkata dengan suara yang dalam kami datang. Saudara King Fan, apakah kamu benar-benar tidak akan mengambil tindakan? Zuo King Fan mengambil cangkir teh, meminum semuanya, menaruhnya di atas meja dengan keras, dan berkata tentu saja tidak. Jika kita tidak menghentikannya, kota ini akan hancur. Ikutlah denganku untuk bertarung. Zuo King Fan berdiri, meraih tangan kanannya, dan tombak bercat fangtian putih keperakan muncul di tangannya, dengan momentum dan keagungan yang luar biasa. Duanmu Yu Yu berkata dengan kaget lalu apa yang baru saja kamu lakukan. Zuo King Fan berkata, bukankah kita baru saja minum teh sore? Kita hampir selesai makan sekarang, ayo kita lakukan. Sosoknya segera mulai bergoyang dan menghilang tepat di depan meja. Ledakan, seberkas cahaya putih melesat keluar dan menghantam langsung ke dalam toko, tempat di mana ketiga orang itu sebelumnya langsung berubah menjadi ketiadaan, dan seluruh toko menguap dan tidak ada lagi. Duanmu Yu Yu, keluar, aku sudah bisa merasakan nafasmu. Suara Feng Yaoli terdengar, dan dengan kilatan cahaya, dia muncul di reruntuhan, melihat sekeliling dengan wajah dingin. Baru saja, Zuo King Fan meledak dengan kekuatan, dan dia menangkap fluktuasi Yuan Power yang sangat kuat. Meskipun dia merasa bahwa dia bukan Duanmu Yu Yu, dia masih orang kuat di tingkat dewa, jadi dia tidak peduli dengan situasinya, dan baru saja menebas dengan satu pedang. Datang dan bicara lagi nanti. Tetapi pada saat ini, di bawah sapuan kesadaran spiritualnya, dia tidak menyadari adanya nafas apapun, hanya sejumlah besar nafas yang berantakan, yang menyebar kemana-mana dalam ketakutan. Duanmu Yu Yu, kamu benar-benar penjahat. Untuk bertahan hidup, kamu telah menyebabkan seluruh kota jatuh ke neraka. Apakah orang seperti itu layak mewarisi seni Taichu yang sebenarnya dan memiliki staff bintang sembilan ubi? Dapatkan keluar dari sini. Ketika tidak ada yang ditemukan, wajah Feng Yaoli berubah suram lagi, niat menghabisi keluar dari matanya. Orang yang mudah tersinggung sebaiknya makan makanan ringan saja, yang dapat menyehatkan hati dan mengurangi api, serta mencapai tujuan. Suara Zuo King Fan keluar, tetapi sebelum dia selesai berbicara, Feng Yaoli menembus kehampaan dengan pedangnya, meledak dengan cahaya putih yang kuat, membelah seluruh kehampaan. Ledakan, pedang dingin dan es menghantam Chang Haeru Chen, dan lapisan es segera mengembun, menutupi tombak, dan tangan Zuo King Fan membeku. Dia menatap Chang Haeru Chen, tersenyum dan berkata, kamu mulai marah lagi sebelum saya selesai berbicara. Cara yang kamu sebutkan itu terlalu merepotkan. Aku ingin menghabisi orang saat aku sedang marah, menghabisi orang bisa memadamkan api dan menyehatkan hati. Sederhana sekali. Feng Yaoli berkata dengan dingin, matanya seperti es dan salju yang tidak mencair selama ribuan tahun, dan dia menatap Zuo King Fan dengan mengejek. Tiba-tiba, warna aneh muncul di matanya, dan dia berkata, siapa kamu? Zuo King Fan berkata, saya hanyalah seorang pejuang yang menjalani kehidupan biasa, makan dengan teratur, dan bersikeras berlatih seni bela diri setiap hari. Kalau begitu kamu bisa mati. Feng Yaoli tidak mau repot-repot berbicara omong kosong dengannya. Dengan memutar pergelangan tangannya, Lengjian Bing Suang menekan lagi, mengeluarkan bunyi klik dan memaksa Zuo King Fan mundur beberapa langkah. Sekarang tidak hanya lengannya, tetapi juga seluruh tubuhnya-tubuhnya tertutup es tebal. Zuo King Fan membuat rahasia dengan tangan kirinya dan tiba-tiba meraih tombak itu. Lapisan es di Chang Hai Ruchen dan dirinya sendiri langsung meleleh, dan cahaya kemerahan muncul di kulit. Tanda pada tombak itu muncul satu per satu, dan ada legenda di dalamnya suara deburan ombak tak ada habisnya. Tiba-tiba seberkas cahaya putih terbang keluar dari kehampaan dan berputar, langsung mengenai Feng Yao setelah dia pergi. Di dalam cahaya itu ada penggaris batu giyok, yang juga distimulasi hingga batasnya, Rune digantung pada penggaris, mengeluarkan suara mendengung dan bergetar. Jelas duanmu Yu Yu lebih suka mengorbankan penguasa giyok ini agar berhasil dalam serangan diam-diam. Haha, aku menemukanmu. Feng Yao Li tertawa liar, matanya bersinar karena kegembiraan, dan berteriak ke kanak-kanakan. Dia tiba-tiba meraihnya dengan tangan kirinya, dan cahaya perak yang tak terhitung jumlahnya menyinari lengannya, berkumpul di telapak tangannya, dan menghantamkannya ke arah penguasa batu giyok. Ledakan, segera setelah cahaya perak bersentuhan dengan penguasa batu giyok, itu meledak, tetapi Rune berkumpul dan menolak untuk bubar, seiring dengan dampaknya, mereka berubah menjadi cahaya tajam dan menebas. Pada saat ini, Zhuo Qingfan juga memanfaatkan momen itu dan berteriak dengan keras, ribuan batu giyok dihancurkan oleh es sejauh ribuan mil, dan gunung serta sungai dipantulkan oleh salju dan guntur terdengar. Cahaya terang yang menyilaukan muncul dari Changhai Ruchen, menyatu dengan Zhuo Qingfan, tampak diselimuti lapisan cahaya merah, dan dengan keras ditekan ke arah Feng Yao Li. Kedua belah pihak menyerang pada saat yang sama, dan Feng Yao menjauh dari pedangnya dan berubah menjadi dunia pedang untuk melindunginya. Dengan ledakan, dia didorong mundur beberapa meter, Feng Yao Li merasa lengannya mati rasa, dan seluruh dunia pedang menjadi sedikit tidak stabil di bawah pengaruh kedua kekuatan itu. Siapa kamu? Kamu tidak mungkin menjadi siapa-siapa. Feng Yao Li terkejut dan bertanya. Tetapi ketika dia mengangkat kepalanya, Zhuo Qingfan telah pergi, dan bahkan duan Mu Yu Yu pun sepertinya telah menghilang. Huff, bisakah kamu bertahan hidup hanya dengan bersembunyi? Lagi pula, aku sudah mempelajari metode yang baru saja kamu gunakan. Tidak akan ada efek apapun jika kamu menggunakannya lagi. Kenapa kamu tidak keluar dengan jujur? Aku bisa mempertimbangkan untuk membiarkanmu hidup. Benarkah? Jika kita berdiri dengan jujur, bisakah kita dilepaskan? Ada kesurupan dalam kehampaan, dan sosok Zhuo Qingfan muncul, bertanya dengan tulus. Murid Feng Yao Li menyempit dan dia berkata dengan dingin itu tergantung pada apakah kamu benar-benar jujur. Pedang dingin dan embun beku menari, dan hawa dingin menyebar, mengunci Zhuo Qingfan. Ya, ya, aku benar-benar jujur. Zhuo Qingfan menyipitkan matanya dan tersenyum tolong biarkan aku pergi. Feng Yao Li berkata di mana batu giok di duanmu. Zhuo Qingfan merentangkan tangannya, menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak mengenalnya, saya baru saja makan dengannya. Feng Yao Li berkata kamu tidak jujur. Zhuo Qingfan buru-buru berkata ini tidak adil. Apa yang saya katakan adalah kebenaran. Mata Feng Yao Li tiba-tiba memancarkan cahaya dingin, dan niat menghabisi memenuhi alam liar. Kerajaan salju muncul di pedangnya, dengan salju turun di langit dan ribuan mil es. Jika kamu tidak jujur, kamu akan mati. Sial, itu semua tergantung kata-katamu. Bukankah itu menipuku? Cahaya biru menyinari lautan luas, seperti debu, dengan sungai-sungai mengalir di dalamnya, dan ratusan sungai yang mengelilingi laut, mengembun menjadi penghalang biru sepanjang sepuluh kaki, melawan kekuatan negara yang luar biasa. Ledakan, suara agung mengguncang dari tekanan dua kekuatan, menderu di antara langit dan bumi, tekanan spiritual yang kuat menyebar, dan setiap orang dalam jarak seribu kaki menjadi kesurupan, dan semua bangunan serta manusia berubah menjadi abu. Upil Feng Yao Li meledak, dan dia menyadari bahwa Zhuo Qingfan benar-benar dapat memblokir pedangnya, matanya berkilat dingin, dan dia berkata dengan suara dingin tentu saja, tidak heran kamu berani melompat ke depanku. Matanya menjadi abu-abu dan redup, dan cahaya emas dan perak memancar, menghantam tekanan spiritual dengan ledakan, menyebabkan gelombang cahaya menyebar ke segala arah seperti riak air. Ledakan, penghalang yang ditahan oleh Chang Hai Ru Chen tiba-tiba runtuh, pupil Zhuo Qingfan sedikit menyusut, dan dia membuat segel dengan satu tangan dalam sekejap, sosoknya bersinar dan menghilang dari kekuatan seperti tanah longsor. Ledakan, semua pedang Qing Cheng jatuh, dan kekuatan mengerikan membelah tanah yang panjangnya ribuan mil, tapi gagal. Apa? Upil Feng Yaoli meledak, menatap seperti lonceng, dia menatap tak percaya, sedikit tumpul, tidak mungkin kekuatan magis semacam apa ini benar-benar bisa menembus udara dengan pedangku. Setelah tertegun beberapa saat, Feng Yaoli kembali sadar dan berkata dengan suara dingin sepertinya kamu benar-benar tidak ingin hidup lagi. Kalau begitu aku akan menghabisi kota ini sampai bersih dulu, lalu menggunakan segel penyegel surga untuk menyegel tempat ini, lalu gunakan segel Tai Chu untuk menyegelnya. Rahasia sebenarnya telah menyimpulkan lokasi Anda, mari kita lihat cara lain apa yang bisa Anda lakukan untuk mengatasinya. Dia mengangkat pedangnya dan menebas area kota yang belum hancur, terdapat suara gemuruh yang terus-menerus, dan tanah retak ribuan mil jauhnya dengan setiap serangan pedang, dan banyak jiwa mati terbunuh. Warna emas dan perak di matanya terpancar dengan tidak hati-hati, kota yang telah makmur selama ribuan tahun berubah menjadi reruntuhan, dan lalu lintas yang ramai berubah menjadi api penyucian di bumi. Sejumlah besar prajurit menyebar menjadi burung dan binatang dan melarikan diri di sekitar kota Liguang, tetapi mereka masih lolos dari kematian dan tubuh mereka ada di mana-mana. Beberapa prajurit maju bukannya melarikan diri, mengaum dan bergegas menuju Feng Yaoli, tetapi mereka juga terbasmi dalam sekejap, tubuh mereka menghilang dan berubah menjadi abu. Tiba-tiba, pedang Feng Yaoli yang terangkat berhenti, tubuhnya sedikit berubah, dan dia melihat ke dalam kehampaan di kejauhan. Getaran frekuensi dari lemah kekuat berasal dari kehampaan, meskipun lemah dan tidak terdengar, namun ditangkap dengan tajam oleh Feng Yaoli. Oh, kamu akhirnya mau tidak mau ingin keluar. Hahaha. Feng Yaoli tertawa terbahak-bahak dan berkata, apakah karena saya tidak tahan dengan pembunuhan itu, atau karena saya tidak tahan dengan ketakutan saya sendiri. Haha, sungguh manusia yang kecil dan lemah. Sebuah retakan tiba-tiba terbuka di kehampaan, dan robek, kilatan cahaya hijau, dan sesosok tubuh keluar darinya. Hah, apa yang terjadi? Pria itu berjalan keluar dari kehampaan, melihat reruntuhan yang menyedihkan di depannya, dan tertegun sejenak, kemudian dia melihat Feng Yaoli di kejauhan dan bahkan lebih tercengang. Li Yun Xiao. Feng Yaoli tiba-tiba berteriak, matanya membelalak, dan kemudian dia menjadi gembira. Haha, aku tadinya akan mencarimu, tapi kamu datang sendiri. Tidak lagi peduli mencari duanmu Yu Yu, dia muncul di depan Li Yun Xiao dalam sekejap, mengulurkan tangannya dan berkata beri aku sisa jiwa. Li Yun Xiao mengangkat tangannya, menyentuh pangkal hidungnya, dan bertanya dengan curiga apakah kamu melakukan ini. Dia sedikit memalingkan wajahnya, melihat ke dalam kehampaan di suatu tempat di barat daya, dan berkata, siapa itu? Keluar. Feng Yaoli terkejut dan buru-buru melihat ke barat daya, menebas dengan pedang di tangannya. Tertawa, langit langsung terbelah menjadi dua, dan nyala api tiba-tiba melonjak ke arah itu, membakar jimat biru menjadi abu, dan duanmu Yu Yu serta duanmu Chang segera muncul. Li Yun Xiao tertegun dan berkata, apakah kalian saudara? Mengapa kamu bersembunyi ketika kamu tidak punya apa-apa untuk dimakan? Duanmu Yu Yu tersenyum pahit dan berkata, saya baru saja makan siang dengan Zhuo King Fan dan saya kelelahan, jadi saya tidur siang. Zhuo King Fan, apakah dia juga di sana? Li Yun Xiao cukup terkejut, dia melihat sekeliling dengan kesadarannya dan tidak bisa merasakan kehadiran Zhuo King Fan sama sekali. Dia sangat terkejut. Saya tidak bisa mengatakan bahwa teknik kesadaran ilahinya saat ini tidak ada bandingannya di dunia, tetapi itu adalah salah satu yang terbaik. Saya tidak menyangka bahwa teknik kekosongan besar begitu menakjubkan. Dia benar-benar ingin menggunakan cahaya dewa sihir untuk melihat apakah dia dapat mematahkan teknik kekosongan besar, tetapi pada saat ini, Feng Yaoli dan saudara laki-laki dan perempuan duanmu hadir, jadi tidak pantas untuk menggunakannya, jadi dia punya untuk mengatakan apa yang kamu lakukan di sini. Bermain petak umpet dan membantai kota. Dia mengerutkan kening dan memandangi reruntuhan kota. Sebagian besar telah hancur, ada noda darah di mana-mana dan lengan serta anggota badan patah. Sangat menyedihkan sehingga dia tidak bisa menahan amarah di matanya. Feng Yaoli berkata jangan khawatir tentang ini, segera berikan sisa jiwamu. Dia tampak tidak sabar. Li Yun Xiao mencibir berikan padamu. Aku berjanji akan memberikannya padamu jika aku menghabisi luchongzi, tapi apakah kamu menghabisinya? Feng Yaoli mendengus jika saya tidak membantu anda menahan luchongzi, saya khawatir anda akan mati di alam kehidupan kekal. Sebagai manusia, anda harus membalas kebaikan anda. Yah, sebagai pribadi, kamu harus membalas kebaikanmu, tapi kamu juga harus menepati janjimu. Kamu masih berani meminta sesuatu padaku jika kamu belum melakukan apa yang kamu janjikan. Li Yun Xiao menjawab dengan dingin, jelas tidak berniat untuk memberikannya. Feng Yaolihan berkata saya tidak ingin menjadi musuh anda, dan anda tidak ingin menjadi musuh saya, bukan. Selama anda memberi saya sisa jiwa, urusan di antara kita akan terputus menjadi dua, dan kita akan dilenyapkan. Mulai sekarang, kita akan berpisah. Li Yun Xiao berkata meskipun aku tidak mau, aku tidak takut jika kamu berantakan dan tidak masuk akal. Selain itu, tidak ada yang salah antara kamu dan aku. Kami selalu berpisah. Duanmu Yu Yu berteriak Li Yun Xiao, orang ini kejam, nakal dan sangat jahat. Kamu tidak boleh memberinya sisa jiwa untuk meningkatkan kekuatannya. Berengsek, sosok Feng Yaoli bersinar, dan dia berteleportasi ke duanmu Yu Yu, niat menghabisi meledak, dan dia berkata dengan suara dingin mari kita lihat bagaimana kamu melarikan diri kali ini. Pedang dingin dan embun beku menyapu, membeku ribuan mil. Tubuh Duanmu Yu Yu dan Duanmu Chang mengalami stagnasi, seolah-olah membeku, dan gerakan mereka lambat, mereka menyaksikan pedang itu ditebas, tidak dapat menghindarinya. Ekspresi Li Yun Xiao sedikit berubah, dan dengan kilatan sosoknya, dia berteleportasi ke depan dan meninju dengan keras. Cahaya kemasan mengkilat menghantam pedang, menghancurkan es dan salju di langit. Pedang itu sedikit bergetar, lalu dibelokkan dan menebas ke arah udara. Li Yun Xiao, apakah kamu benar-benar ingin melawanku sampai akhir? Feng Yao Li berkata dengan tegas, matanya penuh amarah yang ganas, memandang rendah dirinya. Li Yun Xiao tidak takut sama sekali, tersenyum tenang dan berkata, saya tidak ingin melawan Anda, saya hanya ingin menyelamatkan Tuan Yu. Kalau begitu kamu melakukan hal yang benar padaku, ah, kalau begitu pergilah ke neraka. Udara dingin keluar dari embun beku pada pedang dingin itu, dan energi pedang yang ganas menyapu seperti badai salju. Feng Yao Li tahu bahwa pertempuran ini tidak akan mudah, jadi tubuhnya tiba-tiba membengkak, kepalanya tumbuh dua tanduk, dan sisiknya menutupi dirinya inci demi inci, berubah menjadi bentuk sebenarnya dari bencana sepanjang delapan kaki. Mati, setelah pedang ditebas, tangan kirinya mengembun lagi, dan guntur serta kilat emas dan perak di langit melintas di ujung tinjunya, meledak bersama dengan energi pedang yang keras dan dingin. Li Yun Xiao membuat rahasia dengan satu tangan, dan energi guntur melonjak ke seluruh tubuhnya, berubah menjadi warna guntur berwarna-warni dan menyebar. Lalu dia meraih palu langit dengan kedua tangannya dan membantingnya ke bawah. Bang, pedang dingin dan es menembus petir tanpa hambatan dan menghantam palu langit kedua kekuatan itu meledak dan mengguncang langit yang setengah hijau dan setengah biru. Segera, guntur dan badai petir dua warna emas dan perak menghantam guntur cian, seperti penusuk yang menembus lubang. Li Yun Xiao tiba-tiba merasakan tekanan yang sangat kuat. Tidak mungkin lagi menjaga keseimbangan. Dia tiba-tiba mengumpulkan guntur dan kilat di langit dan memadatkannya di sekitar tubuhnya seperti baju besi. Dia mundur ratusan kaki dan membiarkan energi pedang menebas, menjauh dari semua sisi. Wajah Feng Yao Li berubah jelek. Kekuatan Li Yun Xiao tampaknya lebih kuat daripada saat dia berada di alam kehidupan kekal. Pertarungan antara Li Yun Xiao dan Yin Yu di alam abadi tertanam dalam di benaknya, jika pertarungan mencapai tingkat intens seperti itu, dia mungkin tidak akan bisa menang dalam bahaya. Dan di sampingnya ada saudara laki-laki dan perempuan Duan Mu dan Zhuo King Fan, yang menonton dengan penuh semangat, yang membuat niat menghabisinya goyah. Li Yun Xiao juga melihat keraguan-raguan di dalam hatinya dan berkata Feng Yao Li, aku bisa memberimu sisa jiwa itu, selama kamu bersumpah setia kepadaku selama 10 tahun. Lancang, Feng Yao Li berkata dengan marah kamu sebenarnya ingin memperbudaku. Keberanian dan ambisimu sungguh mengejutkan. Sejak aku lahir, tidak ada yang berani bersikap kasar. Niat menghabisi yang baru saja goyah menjadi kuat kembali karena kata-kata Li Yun Xiao menyinggung perasaannya, matilah. Tubuh Hu Douzen meletus dengan petir dua warna yang sangat kuat, yang melesat langsung ke langit dari kedua sudutnya. Awan gelap bergulung, langit dan bumi bergemuruh, dan cahaya dua warna berputar di langit, berubah menjadi diagram tai chi besar yang membubung tertiup angin, menutupi ribuan kaki. Tidak, cepat pergi. Saudara-saudari Duan Mu segera bereaksi dan berubah menjadi cahaya dan melarikan diri. Tapi tiba-tiba ruang di depan mereka bergeser, dan Feng Yao Li berteleportasi ke depan, menghalangi jalan mereka. Kakak dan adiknya terkejut dan hendak melarikan diri, tetapi mereka menemukan bahwa Yuan Li dipenjara dan mereka sedikit goyah di udara. Mendengus. Feng Yao Li mendengus, dan dengan santai meraihnya, petir emas terbang menjauh, berubah menjadi tali untuk mengikat mereka berdua dengan erat. Li Yun Xiao tertegun sejenak, dia tidak menyangka Feng Yao Li akan mengubah lawannya dan memenangkan Duan Mu bersaudara. Ketika dia menggunakan sealing seal, dia segera melarikan diri, dengan kesadarannya yang tajam saat ini, ditambah dengan kekuatan mental dan skill melarikan diri yang kuat, tidak mudah untuk menyegelnya. Hei, apa yang terjadi? Kamu tiba-tiba menyerah di tengah pertarungan. Apakah ini penghinaan bagiku? Li Yun Xiao berkata dengan ekspresi tenang saat ketakutan melintas di matanya. Huff, melawanmu membutuhkan terlalu banyak waktu dan tenaga. Kenapa tidak menyerang kedua minion ini dulu? Pedang dingin dan embun beku ditempatkan di leher Duan Mu Yu Yu, dan udara dingin membekukan separuh tubuhnya Feng Yao Li Ning berkata di mana rahasia sebenarnya dari Tai Chu. Hati Li Yun Xiao tergerak, dan ternyata Feng Yao Li sedang mencari saudara-saudari Duan Mu karena alasan tersebut. Wajah Duan Mu Yu Yu pucat dan dia berkata dengan suara dingin basmi aku. Haha, jika aku menghabisimu, menurutmu tidak perlu membicarakan kematian. Orang lemah bahkan tidak memiliki martabat kematian. Aku bisa menginjak-injak mereka jika aku mau. Mata Feng Yao Li menjadi dingin, dan dia memancarkan serangkaian sinar dingin, membuat tangan dan kaki kakak dan adik itu menjadi dingin. Tunggu, Li Yun Xiao berteriak rahasia Tai Chu yang sebenarnya hanya dapat diperoleh melalui warisan atau pengajaran. Bahkan jika Anda menghabisi mereka untuk mencari jiwa mereka, Anda tidak akan bisa mendapatkan rahasia yang sebenarnya. Feng Yao Li mencibir dan berkata tentu saja saya memahami ini. Apakah menurut Anda saya ingin dia mengajarkan rahasia sebenarnya? Itu konyol. Li Yun Xiao terkejut lalu apa yang kamu inginkan? Feng Yao Li berkata dengan dingin artefak suci yang diwarisi dari seni sejati Tai Chu adalah staff bintang 9 Yao, dan itu ada di tangan anak ini. Selama saya mendapatkan staff bintang 9 Yao, saya dapat memahaminya sendiri dan melangkah ke level terakhir. Saya adalah staff bintang 9 Yao. Saya harus menerimanya, tetapi saya dapat mengambil nyawa anak ini atau tidak, itu semua tergantung pada suasana hati saya. Li Yun Xiao tersenyum pahit dan berkata, bagaimana perasaanmu sekarang? Feng Yao Li berkata dengan tenang ini sangat buruk. Li Yun Xiao berkata lalu bagaimana bisa lebih baik? Ada tatapan sinis di mata Feng Yao Li, dan dia berkata, kamu tahu, jiwa akan tertinggal setelah pertempuran. Li Yun Xiao mengangguk ringan dan berkata, bukannya aku tidak bisa memberimu sisa jiwa. Aku sudah menyatakan syaratnya. Feng Yao Li sangat marah, dia melirik ujung pedangnya, dan darah tiba-tiba mengalir dari leher Duan Mu Yu Yu, mewarnai es menjadi merah, dan segera menyebar ke seluruh tubuhnya, seolah-olah dia ditutupi dengan lapisan baju besi merah. Kakak, Duan Mu Chang berseru dengan sedih, wajahnya penuh kecemasan. Feng Yao Li Han berkata dengan suara dingin, jika kamu punya nyali, bisakah kamu memberitahuku lagi? Ha, Li Yun Xiao tertawa terbahak-bahak, menggaruk kepalanya, terlihat sedikit bingung, dan berkata sambil tersenyum, saya benar-benar bingung. Jika saya tidak memberitahu Anda, apa hubungannya dengan Tuan Yu? Apakah itu berarti bahwa jika aku memberitahunya, dia akan mati? Mata Feng Yao Li sedikit menyipit dan dia mengangguk kamu benar, itulah yang terjadi. Aku mengancammu dengan dia. Li Yun Xiao berkata dengan tenang tetapi apakah ancamannya nyata? Feng Yao Li berkata Anda dapat mengatakannya lagi dan mencoba. Terlepas dari apakah ancamannya ada atau tidak, saya berencana untuk melakukannya. Apakah saya menghabisi Duan Mu Yu Yu atau tidak? Tidak banyak berdampak pada saya, tetapi jika saya menghabisi, saya akan menghabisi. Dasar semut, hanya satu. Tidak-tidak, Duan Mu Chang memohon dengan sedih, dengan air mata berlinang, dan menggelengkan kepalanya dengan putus asa, menyuruh Li Yun Xiao untuk tidak mencobanya. Duan Mu Yu Yu berkata dengan marah Tuan Muda ini telah riang dan tidak terkendali sepanjang hidupnya, dan tidak peduli dengan hidup dan mati. Bagaimana dia bisa menjadi ikan dan dagingmu dan diperkosong olehmu sesuka hati? Li Yun Xiao, basmi dia dengan cepat dan tinggalkan aku sendiri. Dia memiliki ekspresi yang benar di wajahnya. Lihat kematian sebagai rumah. Li Yun Xiao menghela nafas, mengangguk dan berkata karena Tuan Yu memiliki kesadaran seperti itu, maka saya tidak akan bersikap sopan. Tunggu sampai saya menghabisinya untuk membalaskan dendam Anda. Apa? Feng Yao Li terkejut dan berkata dengan hampa apakah kamu benar-benar tidak peduli dengan hidup atau matimu sendiri? Wajah Duan Mu Yu Yu berubah sedikit dan dia berkata dengan tergesa-gesa tunggu sebentar. Ini jika itu bisa menyelamatkan hidupku haha tentu saja itu yang terbaik. Li Yun Xiao, haha, benar, kenapa kamu berpura-pura menjadi pahlawan di depanku? Feng Yao Li tersenyum dan mengutuk berapa banyak orang yang berpura-pura menjadi pahlawan hanya berpura-pura mati. Duan Mu Yu Yu berkata begitu banyak orang yang meninggal. Jika saya tidak dapat bertahan, maka kematian orang-orang ini akan sia-sia. Saya tidak rakus hidup dan takut mati, saya hanya tidak ingin mereka mati sia-sia. Feng Yao Li mencibir dan berkata oke, kamu boleh diam, kamu pecundang. Tapi aku hanya menyukaimu, pecundang yang rakus hidup dan takut mati. Li Yun Xiao, apa yang kamu pikirkan? Kamu bisa menukar nyawa dua pecundang ini dengan sisa jiwa bencana. Li Yun Xiao berkata dengan depresi apakah menurutmu nyawa kedua orang ini sebanding dengan jiwa yang tersisa. Hah? Menurutku, itu pasti tidak sepadan. Tidak ada cara untuk membandingkannya. Perbandingan seperti itu hanyalah penghinaan terhadap jiwa yang tersisa. Tapi kuncinya tergantung apakah menurutmu itu layak atau tidak. Jika menurutmu itu tidak layak, sepadan, aku akan menghabisi orang ini. Dua pecundang. Feng Yao Li berkata dengan dingin, dengan sedikit kenakalan di matanya, jiwa yang tersisa bisa digantikan oleh orang yang tidak berguna. Duanmu Yu Yu berkata bisakah Anda menghormati kami saat Anda berbicara? Huff! Diam! Jika kamu ingin dihormati, kamu harus menunjukkan kekuatanmu. Bagaimana orang lain bisa menghormatimu jika kamu memiliki kekuatan yang buruk? Feng Yao Li memarahi tanpa basa-basi, membuat duanmu Yu Yu terdiam. Oke? Kamu bersumpah dengan sungguh-sungguh bahwa kamu tidak akan mempermalukan mereka berdua lagi setelah kamu mendapatkan sisa jiwa. Li Yun Xiao sudah kehabisan akal. Meskipun dia tidak memiliki persahabatan dekat dengan saudara-saudari duanmu, dia masih akrab dengan mereka, dan berjuang untuk jiwa yang tersisa tidak ada gunanya baginya, jadi dia harus menyerah saat ini. Haha? Oke, aku bersumpah. Feng Yao Li tertawa terbahak-bahak, matanya penuh kegembiraan, lalu dia mengangkat tangannya dan bersumpah di depan umum. Upil kanan Li Yun Xiao menyusut, dan lampu merah menyala, di dalamnya ada sosok Fudo, tergeletak di bawah lampu merah. Feng Yao Li sangat gembira, tiba-tiba dia membuka mulutnya lebar-lebar dan menghisap dengan kuat, dan lampu merah ditelan ke dalam perutnya. Hahaha, bagus, bagus. Akhirnya aku mendapatkannya. Keinginannya yang telah lama diidam-idamkan akhirnya menjadi kenyataan, dia tidak bisa menahan tawa liar dan suasana hatinya sedang baik. Diagram langit penyegelan Tai Chi di langit segera menyebar dan berubah menjadi awan asap, setelah udara dingin menghilang, bumi menjadi hangat. Kakak, Duan Mucang buru-buru melangkah maju untuk menyembuhkan luka Duan Mu Yu Yu. Duan Mu Yu Yu menggelengkan kepalanya sedikit, menghentikannya, dan berkata, itu hanya luka kulit. Lalu dia menangkupkan tinjunya dan berkata kepada Li Yun Xiao, terima kasih, Tuan Yun, karena telah menyelamatkanku. Li Yun Xiao tersenyum pahit dan berkata otakku juga terjebak di pintu. Hal yang sangat penting, cukup untuk menahan orang kuat seperti itu, benar-benar menyerahkannya untuk menyelamatkanmu. Duan Mu Yu Yu juga merasa malu, dan buru-buru berkata jangan khawatir, Tuan Yun baru saja membentuk aliansi Tian Wu, dan dia pasti akan menunjukkan ambisinya di masa depan. Saya rasa saya masih memiliki beberapa bakat, jadi saya harusnya bisa membantu. Oh, Tuan Yu, apakah Anda bermaksud bergabung dengan aliansi Tian Wu? Li Yun Xiao berkata dengan gembira. Duan Mu Yu Yu menganggup dan berkata adik iparku dan aku diselamatkan oleh Tuan Yun. Selain itu, aliansi Tian Wu juga harus menghadapi bencana jahat. Pahalanya sudah jatuh tempo. Bukan hanya saudara laki-laki dan perempuanku, saya berencana untuk membiarkan seluruh keluarga Duan Mu bergabung. Masuk. Haha, bagus sekali. Tidak sia-sia saya berbuat baik dan menyebarkan energi positif. Li Yun Xiao sangat gembira. Memiliki orang-orang dari keluarga Duan Mu setara dengan memiliki sepasang mata tambahan yang dapat melihat masa depan. Pengaruhnya tidak dapat diukur. Kalian berdua berhenti. Setelah Feng Yaoli tertawa terbahak-bahak untuk beberapa saat, dia perlahan-lahan mendapatkan kembali ketenangannya, dan auranya meledak, mengunci Duan Mu Yu Yu dan Duan Mu Chang bersama-sama seperti dinding tembaga, menekan keduanya. Wajah Duan Mu Yu Yu berubah dan dia berkata dengan marah apa. Feng Yaoli mencibir dan berkata jangan khawatir, sisa jiwa telah menukar nyawamu, aku tidak akan mempermalukanmu. Tapi staff bintang sembilan ubi adalah sesuatu yang harus aku dapatkan, jadi aku bisa mengeluarkan sembilan ubi bintangi staff dan pergi. Duan Mu Yu Yu berkata karena kamu tidak akan mempermalukan kami, mengapa saya harus mengeluarkan staff bintang. Li Yun Xiao juga tersenyum dan berkata ya, Anda telah bersumpah untuk tidak mempermalukan saudara-saudari ini. Apakah Anda ingin menarik kembali kata-kata Anda? Feng Yaoli, dia tiba-tiba mengejang, aku belum mendapatkan staff bintang sembilan ubi, tapi aku sudah bersumpah untuk tidak mempermalukan mereka. Ini, Feng Yaoli juga tercengang, jika dia tiba-tiba menyerang dan menangkap saudara-saudari Duan Mu sekarang, dia akan melanggar sumpahnya di dalam hatinya. Di masa depan, ketika dia memahami aturan dan menerobos dunia, dia pasti akan menderita serangan balik, karena menghianati sumpahnya, mulai dari menjadi gila hingga terobsesi, dia meninggal di tempat. Keringat dingin mengucur di pipinya, dan dia tiba-tiba merasa seperti berada di bunker. Duan Mu Yu Yu melambaikan tangannya dan mencibir yang mulia, selamat tinggal, sebaiknya selamanya. Setelah mengatakan itu, dia meraih tangan Duan Mu Chang, dan mereka berdua berjalan langsung ke arah Li Yun Xiao, meninggalkan Feng Yaoli dengan wajah kusam, tidak tahu harus berbuat apa. Kamu-kamu benar-benar memasang jebakan agar aku terjatuh. Feng Yaoli meraung, hampir menjadi gila karena marah, dengan ekspresi garang di wajahnya. Li Yun Xiao berkata dengan dingin ini hanya lelucon, raja sendiri yang melakukan semuanya. Apa hubungannya dengan kami? Jangan tunjukkan ekspresi menakutkan itu, itu akan membuat kami takut. Tapi bagaimana jika kamu takut? Kamu tidak bisa sentuh saudara laki-laki dan perempuan Duan Mu, dan kamu tidak bisa menghabisiku. Cek-cek, bisakah dikatakan bahwa menakut-nakuti orang juga bisa memberimu kesenangan? Haha, Tuan Yun jahat sekali, kamu akan membuatnya gila sampai mati. Duan Mu Yu Yu juga tertawa sinis, dengan ekspresi jijik di wajahnya, dan menunjuk ke kepalanya sambil berkata kekuatan itu penting, tapi kekuatan tanpa IQ hanya bisa menjadi orang yang sembrono. Feng Yaoli sama sekali bukan orang yang gegabu, tapi dia terlalu bersemangat ketika dia tiba-tiba mendapatkan sisa jiwa kemalangan dan gagal memahami hubungannya. Dia segera menenangkan diri dan berkata dengan suara dingin kamu mungkin telah memenangkan setengah permainan hari ini, tapi aku tidak kalah bahkan jika aku mendapatkan sisa jiwa dari bencana. Meskipun aku tidak bisa mempermalukan kalian berdua, saudara dan saudari, bukan berarti orang lain tidak bisa mempermalukan mereka. Cahaya ganas di matanya yang menakutkan terungkap, dan dia berkata dengan dingin ada banyak cara untuk mendapatkan staff bintang 9 Osidian. Selama saya menetapkan kondisinya, ada banyak orang yang bersedia mendapatkan staff bintang untuk saya. Saudara dan saudari duanmu terdiam sesaat, dan Li Yun Xiao tiba-tiba tertawa dan berkata apa yang dikatakan penguasa kerajaan memang benar, tetapi tidak banyak orang di dunia ini yang dapat merebut staff bintang 9 Yops dari saudara laki-laki dan perempuan duanmu. Feng Yaoli berkata dengan dingin hanya karena jumlahnya tidak banyak bukan berarti tidak ada. Sampai jumpa lagi. Ia merasa sangat senang dan sedih, sedikit lelah, dan tidak ingin tinggal lebih lama lagi. Ia hanya ingin mencari tempat untuk memurnikan jiwa yang tersisa terlebih dahulu dan melengkapi tubuh asli bencana. Sedangkan untuk merebut staff bintang 9 Ubi, kita hanya bisa menunggu kesempatan lain. Setelah mengatakan itu, dia tidak tinggal lebih lama lagi dan langsung berubah menjadi escape light menuju laut transformasi. Tempat ini paling dekat dengan kota semalam Huoshu, dan kota semalam Huoshu memiliki susunan teleportasi yang mengarah ke seluruh bagian daratan, jadi ini adalah tempat terbaik untuk berangkat. Um arah ini, Li Yun Xiao berkata pada dirinya sendiri kita tidak akan bertemu lagi. Hah, apa maksudmu Tuan Yun? Duanmu Yu Yu bertanya, merasa sedikit bingung. Li Yun Xiao menggelengkan kepalanya sedikit dan menghela nafas saya mengumpulkan beberapa orang untuk menyerang lautan para dewa, membasmi luchongsi, dan menyegel sumur iblis kuno. Dan kota Liguang adalah tempat kita berkumpul, dan Feng akan segera meninggalkan api. Pepohonan tidak pernah tidur di kota, dan saya tidak tahu apakah kita akan bertemu lagi. Ah, kakak beradik itu terkejut dan berseru, serang laut ilahi. Aliansi Tianwu. Li Yun Xiao berkata ada juga pulau Suanli dan tempat suci, yang detailnya akan dibahas nanti. Saya sekarang khawatir susunan teleportasi di sini akan dihancurkan. Saya khawatir akan ada masalah bagi aliansi Tianwu dan tempat suci yang akan datang. Duanmu Yu Yu berkata itu hanya penghancuran formasi secara sepihak. Jika mereka berteleportasi ke sini, mereka akan muncul di dekat area sekitar. Kita juga dapat melakukan traksi luar angkasa. Jika mereka berteleportasi di dekatnya, akan lebih mudah untuk menemukan arahnya. Baiklah, mari kita kerjakan ini dulu. Aku akan memberitahumu detailnya jika sudah selesai. Mereka bertiga sedang menuju ke area teleportasi ketika tiba-tiba Zhuo Qingfan muncul dari kehampaan di depannya, tertawa dan berkata, Hei, apakah sudah terselesaikan? Li Yun Xiao tertegun sejenak, mengepalkan tinjunya dan berkata, Ternyata itu Saudara Qingfan. Setelah kita berpisah di Laut Cina Timur, dia kembali dengan baik. Dia tidak lagi terkejut dengan kemunculan tiba-tiba Zhuo Qingfan. Duanmu Yu Yu juga mengepalkan tinjunya dan berkata, Terima kasih banyak, Saudara Qingfan, atas bantuan baikmu barusan. Zhuo Qingfan tersenyum dan berkata, Saya tidak bisa mengucapkan terima kasih atas kebaikannya. Sejujurnya, menurut saya adikmu sangat tampan, jadi saya akan membiarkan dia memberikan nyawanya kepada saya. Pipi Duan Mucang memerah dan dia meludah, Tuan Zhuo Qingfan. Haha, Duanmu Yu Yu tertawa dan berkata, Cepatlah, jika kakak Qingfan tertarik, aku tidak masalah. Jika kakak iparku tidak menikah, dia akan menjadi pejuang. Saudara laki-laki, wajah Duan Mucang memerah dan ungu, dan dia sangat pemalu. Ehem, Zhuo Qingfan awalnya hanya menggoda, tetapi tiba-tiba dia menjadi malu, dia terbatuk dua kali dan berkata dengan tergesa-gesa saya masih memiliki beberapa hal yang sangat penting untuk diselesaikan. Kalian harus sibuk dulu, selamat tinggal. Berjalan perlahan, Li Yun Xiao tiba-tiba berteriak, melangkah maju untuk menghentikannya, dan berkata saudara Qingfan selalu melihat naga itu tetapi tidak pernah melihat akhirnya. Jarang melihatnya hari ini, kita harus berkumpul dengan baik. Zhuo Qingfan tampak tidak mau dan berkata, nah, sekarang aturan 10 penjuru telah muncul kembali, semua orang akan segera menjadi dewa. Akan ada banyak hari baik di masa depan. Mari kita berkumpul lain kali. Hei, jangan pergi. Li Yun Xiao meraihnya dan berkata sambil tersenyum mari kita ngobrol baik-baik. Terlebih lagi, jika bencana jahat datang, jika semua orang tidak bisa menahannya, tidak akan ada kehidupan yang baik, jadi kita tetap harus menghargainya. Zhuo Qingfan ditangkap erat olehnya dan berkata sambil tersenyum masam jangan bercanda. Dengan kemampuan Master Yun dan alian si Tianwu, saya yakin Anda bisa melakukannya. Li Yun Xiao tersenyum dan berkata seperti kata pepatah, orang baik memiliki tiga geng. Bahkan jika saya pasti bisa melakukannya, saya masih membutuhkan bantuan saudara Qingfan. Titik, Duan Mu Yu Yu juga berkata dengan tergesa-gesa tepat sekali, saya telah menghitung sebelumnya bahwa kita harus menemukan saudara Qingfan untuk bergabung dengan alian si Tianwu agar tujuan besar melawan iblis ini berhasil. Zhuo Qingfan memutar matanya ke arahnya dan mengutuk jika saya tahu bahwa Anda adalah orang yang tidak masuk akal, dan Anda langsung berbicara, saya tidak akan menyelamatkan Anda bahkan jika saya menghabisi Anda. Ayo, kita ngobrol santai. Li Yun Xiao meletakkan tangannya di bahu Zhuo Qingfan, menggosoknya dan berjalan ke depan, meraih tangan kanan Zhuo Qingfan dengan tangan kanannya untuk mencegahnya pergi secara tiba-tiba. Zhuo Qingfan hanya merasa sangat tidak nyaman dan berkata Anda dapat mengobrol kapan saja. Anda pergi dan dapatkan susunan teleportasi terlebih dahulu. Jika tentara tidak dapat berteleportasi dan melewatkan acara penting Anda, maka saya akan bersalah atas kejahatan serius. Tidak apa-apa. Susunan teleportasi adalah masalah sepele. Tuan Yu dapat membantunya. Saya sudah lama ingin berbicara dengan saudara Qingfan. Li Yun Xiao menolak untuk melepaskannya dan meminta saudara dan saudari duanmu untuk menanganinya dengan susunan teleportasi. Zhuo Qingfan terdiam dan berkata dengan depresi apa yang perlu dibicarakan. Li Yun Xiao tersenyum dan berkata yang paling menarik minat saya adalah asal usul Anda, saudara Qingfan, dan teknik kekosongan besar. Ini benar-benar tidak dapat diprediksi dan terus berubah. Zhuo Qingfan berkata ini pribadi, kan? Haha? Oke, saya tidak akan bertanya lagi. Apakah saudara Qingfan punya ide untuk bergabung dengan aliansi Tianwu? Li Yun Xiao menyipitkan matanya dan tersenyum. Hah? Tentu saja tidak. Zhuo Qingfan terkejut dan buru-buru menolak saya terbiasa bersikap riang. Tidak mungkin bagi saya untuk bergabung dengan sekte atau organisasi manapun. Sebelumnya tidak mungkin, tetapi sekarang situasinya tidak tepat. Li Yun Xiao menyemangati empat dari tujuh sekte besar telah bergabung, dan Tuan Yu baru saja bergabung. Kami merindukan saudara Qingfan. Zhuo Qingfan menggelengkan kepalanya dan berkata Tuan Mudayun, jangan membuat keputusan apapun lagi tentang saya. Saya tidak akan bergabung dengan Liga Tianwu. Li Yun Xiao memarahi ini sangat tidak jujur. Jika saudara Qingfan tidak bergabung, maka saya akan menanyakan urusan pribadi Anda. Bolehkah saya bertanya dari mana Anda berasal, dan dari mana teknik kekosongan besar berasal? Zhuo Qingfan melambaikan tangannya dan berkata, apa manfaat dan kewajiban bergabung dengan aliansi Tianwu? Hahaha, Li Yun Xiao tertawa dan berkata ada terlalu banyak manfaatnya. Yang harus kita lakukan hanyalah mematuhi perintah dan melawan iblis bersama-sama. Zhuo Qingfan berkata setiap orang bertanggung jawab untuk melawan iblis. Jangan beritahu saya, Tuan Yun. Saya akan melakukan yang terbaik. Mengenai mematuhi perintah, saya tidak bisa menerimanya. Li Yun Xiao merenung sejenak dan kemudian berkata jika saudara Qingfan merasa malu, Anda bisa menjadi tetua kehormatan aliansi Tianwu, sehingga aliansi Tianwu tidak akan terlalu membatasi Anda. Zhuo Qingfan terdiam beberapa saat, lalu menganggup dan berkata, baiklah, saya akan mengikutimu. Li Yun Xiao sangat senang karena dia menerima dua kaisar bela diri ke dalam aliansi dalam satu hari, dan mereka berdua memiliki kekuatan magis dan sangat berguna. Li Yun Xiao berkata sejak saudara Qingfan bergabung dengan Liga Tianwu, kami akan menjadi satu keluarga mulai sekarang. Sekarang orang-orang dari Pulau Xuanli, tempat suci, dan Liga Tianwu sedang dalam perjalanan, dan saudara Qingfan juga tetap tinggal, meskipun kami akan melakukannya bergabunglah dengan Dewa Transformasi Bersama. Hai Ba. Titik. Zhuo Qingfan merasa tertekan, dia terbiasa dengan kehidupan Xian Yun Yehe yang santai dan nyaman, tapi sekarang dia merasa tidak nyaman dikekang oleh orang lain. Meskipun Li Yun Xiao mengatakan bahwa dia akan diberi kebebasan besar, dia tetap merasa terbelenggu tanpa terlihat. Di masa lalu, dia tidak akan pernah melakukan serangan seperti itu di Laut Ilahi, tetapi sekarang dia baru saja bergabung dengan aliansi, dan pemimpin aliansi memberinya perintah, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bersikap tidak sopan, jadi dia hanya bisa menerima itu dengan depresi. Duan Mu Yu Yu berkata, saya telah menempatkan bendera lima warna biru dan putih di kekosongan, menambatkan ruang seratus kaki di lorong, dan pada saat yang sama membuka tiga lorong keluar dari titik lemah. Seharusnya tidak ada masalah. Segera, semua jenis orang diteleportasi keluar dari lorong itu, semuanya prajurit dan pedagang biasa. Begitu dia keluar, dia mengutuk dan menunjukkan ketidakpuasannya, apa yang terjadi dengan susunan teleportasi ini. Tidak ada masalah sama sekali. Kota Liguang sangat kaya, bukankah biasanya kota itu mempertahankannya? Ketika orang-orang ini berdiri teguh dan memandangi kota yang hancur di depan mereka, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak membeku dan tercengang. Hei, apa yang terjadi di sini? Orang-orang itu memandang Li Yun Xiao dan mereka berempat dan bertanya dengan bingung. Li Yun Xiao berkata orang-orang biasa ini bisa keluar, jadi seharusnya tidak ada masalah. Mari kita tunggu di sini. Usai berkata begitu, beberapa orang langsung terbang hingga ketinggian puluhan ribu kaki dan duduk bersilah dalam diam. Sial, aku bertanya padamu. Aku kabur tanpa mengucapkan sepatah katapun. Aku ingin mati, kan? Beberapa prajurit di bawah berkata dengan marah dan mengutuk ke langit. Semua orang bingung dan tampak kosong, siapa yang bisa memberitahuku apa yang sedang terjadi. Semua orang menjelajahi reruntuhan dan segera melihat sejumlah besar mayat rusak dan noda darah. Mau tak mau mereka merasa takut, pada akhirnya, para pejuang ini berubah menjadi cahaya pelarian dan berlari menuju Laut Transformasi. Beberapa jam kemudian, terjadi getaran hebat di ruang angkasa, dan sebuah lubang besar terbuka dengan ledakan dan kekuatan yang kuat meledak. Yang akan datang, Li Yun Xiao dan yang lainnya melihat ke bawah dan melihat kapal perang tingkat 9 menerobos kehampaan, dipenuhi dengan prajurit, dan masing-masing memancarkan aura yang kuat. Tidak hanya orang-orang kuat dari Pulau Suanli dan Domain Suci, tetapi juga orang-orang kuat dari aliansi Tianwu juga ada di antara mereka karena suatu alasan. Kakak dan adik Zhuoking Fan dan Duanmu sama-sama memiliki ekspresi serius di wajah mereka. Mereka belum pernah melihat kekuatan sekuat ini sebelumnya, dan mereka hanya merasa sedikit bersemangat. Aku sudah bertemu pemimpinnya. Begitu puluhan orang di kapal perang melihat Li Yun Xiao, mereka langsung berteriak serempak, suara mereka menggetarkan langit. Hampir semua anggota elit aliansi Tianwu keluar, dipimpin oleh Ling Moody, dan keempat pemimpin dari Istana Shen Xiao, keluarga panjang, sekte pedang, dan lembah 10.000 bintang tiba. Selain ketua dan elit dari empat sekte besar, ada juga kekuatan kota Yanwu sendiri, Bei Zhen Nan, Mo, Bin Chen, Mo Jingzu, Roh Jahat, Narsisus, Hua Siu, Bu Zi, Zhou Guang, dan lain-lain, ada juga totalnya ada ratusan orang, dan yang terlemah adalah mereka yang memiliki budidaya kaisar bela diri tingkat tinggi. Titik, setelah berdiskusi berulang kali dengan para pejabat senior, Ling Moody memutuskan untuk menyerang dengan seluruh kekuatannya. Bagaimanapun, Hua Shen Hai bukanlah kesemek yang lembut. Dengan lebih banyak orang, peluang kemenangan lebih besar. Kedua, ini adalah aliansi Tianwu skala besar pertama operasi. Kemenangan besar diperlukan untuk membangun aliansi. Statusnya di dunia Tianwu telah menarik perhatian dunia. Kekuatan utama yang tersisa di kota adalah kamar dagang, yang dikendalikan oleh Ding Ling Er, Su Lian Yi dan Kian Seng. Setelah Li Yun Xiao pergi, semua bawahan klan iblis Mo juga dipanggil kembali untuk bergabung dengan kota Yanwu dan menjadi satu. Sebuah kekuatan yang tidak bisa diabaikan. Semua orang di pulau Suan Li dan tempat suci mengerutkan kening, terutama orang-orang di tempat suci. Mereka semua memandang sosok di langit dengan sedikit terkejut, mencocokkannya dengan ingatan di benak mereka. Mereka berempat, Li Yun Xiao, terbang ke kapal perang dan berkata sambil tersenyum, mengapa kalian bertemu? Ye nantian tersenyum dan berkata ini memang kebetulan. Kami bertemu di saluran transmisi. Mereka saling mengenal dan bergabung bersama. Dia memandang Li Yun Xiao dengan setengah tersenyum dan berkata kekuatan aliansi Tianwu jauh lebih kuat dari yang saya harapkan. Li Yun Xiao tersenyum dan berkata tidak peduli seberapa kuat dia, dia masih jauh di belakang pulau Suan Li. Pada saat ini, Ku Hongyan dan yang lainnya datang untuk menyapa satu per satu, dan Hao Feng juga mengangguk sedikit, dengan sedikit senyuman di bibirnya tanpa mengucapkan sepatah katapun. Li Yun Xiao secara terbuka mengumumkan bergabungnya Zhuo Qingfan dan keluarga Duan Mu, yang menimbulkan banyak kejutan dan berbagai diskusi. Ye nantian tersenyum dan berkata kita memiliki tiga tugas besar di sini kita harus membasmi penggarap iblis dari lautan dewa dalam satu gerakan, menghabisi pelakunya Lu Chong Si, dan menyegel sumur iblis kuno. Mengenai pemberantasan dari penggarap iblis, pemimpin aliansi Yun Xiao dan saya tampaknya memiliki beberapa perbedaan, maka masalah ini akan dilakukan oleh pulau Suan Li dan tempat suci, dan dua hal lainnya akan mengharuskan semua orang untuk bekerja sama. Ye nantian menambahkan dengan semua gubernur alam suci pergi, Ben Tingfeng bertanggung jawab atas situasi keseluruhan untuk saat ini. Ben Tingfeng juga gubernur, jadi tidak ada salahnya memimpin Anda. Melihat orang-orang di domen suci, Zixianji, Sentu Xiaoyi dan yang lainnya semuanya ada di sana, tetapi ada ekspresi aneh di wajah mereka, tetapi mereka bukannya tidak puas. Mereka juga memahami bahwa hal itu bukan terserah mereka saat ini. Setelah semua orang mencapai kesepakatan, kapal perang itu berubah menjadi seberkas cahaya dan mengendarai angin dan ombak menuju laut transformasi. Tak lama kemudian, cahaya kemasan kabur yang membentang puluhan kilometer terlihat di laut, bertahan lama, seperti harta karun besar yang tergeletak di laut. Orang-orang kuat di kapal perang telah datang ke laut ilahi lebih dari sekali, tetapi perasaan mereka saat ini sangat berbeda. Mata Ye Nantian berbinar, dan dia menghela nafas dengan emosi meraj ini seperti matahari terbenam yang jatuh ke laut. Li Yun Xiao juga merasakan sesuatu di dalam hatinya, dan berkata sambil tersenyum apa maksudmu, Tuan, lautan dewa transformasi ini akan menjadi seperti bunga masa depan, seperti matahari terbenam. Ye Nantian juga tersenyum dan berkata, bagaimana menurut Anda, Tuan Yun? Li Yun Xiao tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Kapal perang itu dengan cepat menyerbu ke dalam cahaya yang memanjang, dan bayangan kota abadi pohon api muncul, kapal perang itu terus bergerak maju dengan gemuruh, hingga menemui perlawanan dan berhenti. Itu adalah formasi defensif. Ben Tingfeng bertanya, haruskah kita menerobos masuk atau memerintahkan mereka membuka kota? Cahaya warna-warni muncul di depan kapal perang, terus-menerus mengalir keluar dari kehampaan, menghalangi kemajuannya. Cahaya warna-warni itu tidak dapat diprediksi dan terdiri dari butiran pasir kecil yang tak terhitung jumlahnya, seperti jaring yang membungkus kapal perang. Ie Nantian berkata panggil pintunya dulu. Jika tidak terbuka, kami akan mendobrak masuk. Ben Tingfeng memberi perintah, menghilang dari kapal perang dalam sekejap, dan muncul langsung di langit di depan, berkata dengan lantang orang yang bertanggung jawab di kota. Dengar, pulau Suanli, tempat suci, dan aliansi Tianwu berkumpul untuk berkunjung, setengah batang dupa, cepat buka gerbang kota, jika tidak terbuka setelah batas waktu, kami akan langsung masuk. Saya berteriak tiga kali berturut-turut, dan suaranya seperti gerimis lembut, menyebar ke kota dengan angin sepoy-sepoy, setelah menunggu beberapa saat, tidak ada suara. Ben Tingfeng mengerutkan kening, berbalik dan terbang ke kapal perang, menyalakan setengah dupa. Tak lama kemudian, dupanya habis terbakar dan masih belum ada bekas apapun, Ben Tingfeng segera memerintahkan kapal perang itu untuk pindah. Ledakan, formasi di kapal perang terus berputar, dan lapisan petir Tian langsung menutupi tubuh kapal saat berlayar ke depan. Di dalam cahaya berwarna seperti jaring itu, partikel-partikel kecil yang tak terhitung jumlahnya bertabrakan dengan petir dan langsung hancur, menyebabkan suara bang-bang-bang memenuhi langit. Ledakan, raungan tumpul terdengar setelah maju secara paksa, kapal perang itu dimasukkan langsung ke tengah formasi pertahanan kota dan menembus lubang besar di dalamnya. Cahaya berwarna seketika menjadi redup, dan kekuatan melindungi kota secara bertahap menghilang. Kapal perang itu berlayar ke bawah tanpa tekanan apapun. Apa yang sedang terjadi? Li Yun Xiao tiba-tiba gemetar dan memandang kota di bawah dengan ngeri, pupil kiri dan kanannya segera berubah menjadi warna darah dan setan, penuh keterkejutan. Apa yang salah? Ye Nantian dan yang lainnya juga menemukan sesuatu yang tidak normal, tetapi bagaimanapun juga, mereka tidak setajam Li Yun Xiao, yang dapat mendeteksi pemandangan di kota dengan segera, dan bahkan dapat melihatnya langsung dengan kedua matanya. Li Yun Xiao tiba-tiba berteriak hentikan kapal perang dan jangan mendekat ke kota. Semua orang di kapal perang itu tertegun sejenak, tampak bingung. Ben Ting Feng adalah panglima kapal perang. Meskipun dia menghormati Li Yun Xiao, dia tetap mendengarkan Ye Nantian dalam segala hal. Dia memandang Ye Nantian dengan mata berkonsultasi. Ye Nantian mengangguk sedikit dan memberi isyarat untuk melakukan apa yang dilakukan Li Yun Xiao, dan kemudian Ben Ting Feng memberi perintah untuk menghentikan kapal perang. Ye Nantian bertanya apa pemandangan di kota ini. Li Yun Xiao terlihat sedikit jelek, menggelengkan kepalanya dan berkata saya tidak bisa mengatakannya. Orang-orang di seluruh kota tampak sangat aneh, dan susunan teleportasi di dalamnya juga telah dihancurkan. Di bawah matanya, kota tanpa malam pohon api masih terang-benderang, selalu seperti siang hari, tetapi pada saat ini kota itu diselimuti lapisan tipis energi iblis, dan bahkan kesadarannya terputus, dan dia hanya bisa melihat sedikit melalui cahaya, mata spiritual magis. Petunjuk. Sangat aneh. Penjelasan ini langsung menimbulkan ketidakpuasan di antara semua orang di Pulau Suanli. Ling Mudi tiba-tiba berkata mungkinkah itu demonisasi? Apa yang dimaksud dengan demonisasi? Li Yun Xiao bertanya dengan tergesa-gesa. Ling Mudi berkata demonisasi dibagi menjadi manusia dan objek. Semua orang mengetahui demonisasi manusia sampai batas tertentu. Sedangkan untuk objek, hampir sama. Melalui infeksi energi iblis, objek tersebut terkontaminasi dengan sifat iblis. Ini tidak serius? Yang paling serius, melalui pencucian sejumlah besar energi iblis maka ruang alam Tianwu terkontaminasi dengan energi iblis dan menjadi iblis, sehingga alam Tianwu perlahan-lahan dapat menjadi tempat yang cocok untuk kelangsungan hidup setan. Ah, hal seperti itu terjadi. Semua orang terkejut. Li Yun Xiao juga menjadi serius dan berkata dengan suara yang dalam jika yang mulia mengatakan ini, itu mungkin benar. Seluruh kota yang tidak pernah tidur diselimuti aura iblis yang samar, dan orang-orang di dalamnya tampaknya menjadi aneh dan tidak normal. Ini perasaanku membuatku merasa sangat tidak enak badan, dan sekarang aku memikirkannya, pastilah kota yang tidak pernah tidur itu telah dirasuki setan. Ia nantian juga sangat terkejut, dan menatap Lingmudi beberapa kali dengan heran. Dia secara alami tahu tentang demonisasi, tetapi tidak banyak orang yang tahu tentang demonisasi luar angkasa. Dia bertanya yang mulia, Anda terlihat sangat aneh. Saya tidak tahu nama keluargamu. Nama? Lingmudi tersenyum ringan dan berkata ini hanya Wuming, panggil saja aku Wuming. Tanpa nama Haha, kamu orang yang sangat menarik. Melihat bahwa dia menolak untuk mengatakan apapun, ya nantian tidak bisa memaksanya. Lagi pula, pada level mereka, banyak orang memiliki kebiasaan atau kebiasaan mereka sendiri dan tidak suka orang lain melanggarnya, jadi dia berbalik untuk bertanya apakah kamu memiliki kemampuan untuk mematahkan demonisasi ruang angkasa. Hukum. Lingmudi berkata selama sumber energi iblis terputus, energi iblis di kota secara alami akan perlahan menghilang di bawah kekuatan alam Tianwu. Tetapi itu tidak mungkin dalam waktu singkat. Dengan kekuatan sebesar itu skala demonisasi, orang-orang di kota ini, saya khawatir tidak ada peluang untuk bertahan hidup. Gulu. Ada suara kesulitan menelan di mana-mana, dan semua orang tampak tidak senang. Mereka semua merasa telah meremehkan bencana kesengsaraan iblis, dan mereka tidak menyangka bahwa sebuah kota dapat diselesaikan dengan mudah dan tanpa peringatan apapun. Li Yun Xiao berkata lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Sehat. Lingmudi menurunkan alisnya dan menghela nafas, berkata kita hanya bisa membantai kota. Semua orang tampak pucat dan sulit bernapas. Bukan karena mereka takut menghabisi, hanya saja meskipun mereka mungkin pernah melihat pembunuhan berskala besar, mereka tidak pernah menghabisi mereka dengan tangan mereka sendiri, dan mereka hanya merasa gugup dan gelisah. Duanmu Yu Yu tersenyum pahit kota Liguang baru saja dibantai, dan sekarang aku harus membantai kota Evernit dengan tanganku sendiri. Kemana tujuan Feng itu? Akan lebih baik jika kita membiarkan dia melakukan ini. Li Yun Xiao juga menghela nafas orang jahat juga mempunyai keuntungan menjadi jahat. Setidaknya mereka bisa merasa nyaman ketika menghabisi orang dan tidak akan memiliki beban psikologis apapun. Ye Nantian menganggapnya lebih enteng dan berkata, kamu tidak perlu terlalu menyalahkan diri sendiri. Kami menghabisi untuk berhenti menghabisi. Tidak ada salahnya menghabisi untuk menyelamatkan orang lain. Dia segera memerintahkan untuk mengaktifkan semua formasi serangan kapal perang, berniat untuk membantai kota secara besar-besaran. Tunggu. Li Yun Xiao tiba-tiba berhenti dan berkata sambil tersenyum Masam saya masih tidak tahan. Pertama-tama kita harus memastikan bahwa orang-orang di kota ini telah dirasuki setan, bukan hanya mengandalkan kesimpulan saja sudah terlalu kekanak-kanakan. Jika penilaiannya salah, berapa banyak orang yang akan mati secara tidak adil? Ye Nantian memandangnya dan berkata Li Yun Xiao, saya sangat mengagumi Anda sejak awal. Baik itu bakat, kecerdasan, karakter, ketekunan, del, Anda adalah pilihan terbaik. Tetapi Anda memiliki kekurangan besar. Itu dia terlalu baik hati sebagai seorang wanita. Entah itu dalam perlakuannya terhadap para penggarap iblis atau sikapnya terhadap kota yang tidak pernah tidur ini, itu terlihat jelas. Li Yun Xiao mengerutkan kening dan berkata saya hanya tidak ingin menghabisi secara tidak sengaja, apalagi pembunuhan skala besar, bagaimana kita tidak berhati-hati. Ye Nantian tersenyum ringan dan berkata dalam konflik antara dua dunia, bagaimana mungkin pertempuran skala besar seperti itu tidak melibatkan pembunuhan. Seringkali, saya lebih suka menghabisi seribu orang secara tidak sengaja daripada membiarkan satu pun pergi. Meskipun Anda memiliki kemurahan hati untuk mendominasi dunia, kamu tidak memiliki kemampuan untuk memimpin dunia yang berdarah besi. Tanpa menunggu jawaban Li Yun Xiao, dia memberikan perintah dan mengucapkan kata demi kata pembantaian. Kota. Ya, Ben Ting Feng menerima perintah tersebut dan segera turun untuk melaksanakannya, saat dia pergi, dia menatap Li Yun Xiao dengan aneh, tidak tahu apa yang dia pikirkan. Tak lama kemudian, beberapa kapal perang lagi terpisah dari kapal utama dan dipajang berdampingan di langit, total ada sembilan kapal, terhubung bersama, menutupi langit dan matahari, dan seluruh kota yang tidak pernah tidur diselimuti lapisan, bayangan. Ku Hong Yan melangkah maju dan berkata Fei Yang, jika suasana hatimu sedang buruk, berhentilah menonton dan istirahatlah. Li Yun Xiao berdiri di depan kapal perang, menghadap ke kota yang tidak pernah tidur, dengan ekspresi yang sangat buruk di wajahnya. Dia menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata saya harus melihatnya, dan melihatnya dengan jelas. Ini adalah awal dari perang antara dua dunia. Ini bahkan mungkin bukan awal. Jika saya tidak tahan melihat dampak seperti itu, bagaimana saya akan menghadapinya di masa depan. Semua orang terkejut, dan banyak orang merasa tidak pantas untuk membantai kota secara langsung, namun, setelah mendengar kata-kata ini, mereka semua menjadi serius dan melihat ke bawah dengan serius, menyaksikan pertempuran dengan serius. Li Yun Xiao tiba-tiba berkata ayo kita ambil tindakan. Tampaknya ada reaksi di kota. Pergerakan orang-orang itu tampak agak lambat, mungkin karena mereka baru saja di iblis, tetapi mereka juga merasakan bahayanya. Mungkin mereka ingin melakukannya menyerang terlebih dahulu. Benar saja, beberapa bayangan hitam keluar dari kota. Saat mereka semakin dekat, semua orang dapat dengan jelas melihat bahwa mereka adalah pejuang. Ada lebih dari sepuluh dari mereka, dan tingkat budidaya mereka semuanya di atas kaisar bela diri. Sepuluh orang itu semuanya memiliki wajah yang garang, dan ada energi hitam samar yang melayang di antara wajah dan alis mereka, dan mereka semua berteriak siapa kamu. Apa yang akan kamu lakukan? Ling Moody melihatnya dengan tenang dan berkata itu memang di iblis. Siapapun yang di iblis akan mengalami peningkatan kekuatan yang kuat. Selama proses demonisasi, jika kemauan tidak cukup kuat, kemungkinan besar akan kehilangan kecerdasan. Menjadi zombie yang lengkap. Li Yun Xiao mengangguk, menunduk, dan berkata tanpa ekspresi memang ada banyak orang di kota ini yang berubah menjadi zombie, tapi kebanyakan dari mereka adalah manusia. Ye nantian melihat selusin sosok yang berlari, dan berkata dengan dingin ambil tindakan, basmi mereka semua. Sembilan kapal perang membentuk serangkaian formasi. Luo Cheng, kamu memimpin 12 orang untuk menjaga di sekitar kapal perang, jangan biarkan ini monster mendekat, hancurkan. Tanda tanya, ya, seorang pria di belakang Ye nantian melangkah maju untuk merespons. Dia segera mengetuk nama 11 orang dan terbang bersama. 12 orang mengambil tindakan pada saat yang sama, langsung menghabisi kaisar bela diri iblis yang datang, dan menjaga mereka ratusan kaki di bawah kapal perang, tersebar ke segala arah. Kesembilan kapal perang tersebut mulai mengubah formasinya di langit dan menjadi satu, lampu penghalang di kapal perang tersebut perlahan menyatu dan hampir menjadi satu, dengan luas yang sebanding dengan kota kecil. Kemudian, semua formasi serangan di kapal perang diaktifkan sepenuhnya, dan berkas cahaya ditembakkan dari kapal dan ditembakkan ke kota di mana pohon api tidak pernah tidur, menyebabkan cahaya kota berkedip-kedip, seperti lilin yang tertiup angin atau sedikit, matahari terbenam di senja hari. Ledakan, 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 ratusan serangan sedang berlangsung, dengan berbagai pancaran dengan ukuran berbeda-beda, termasuk hampir semua serangan lima elemen, seperti meteor yang melimpah dan hujan lebat, menembaki kota, menyebabkan gempa bumi yang mengejutkan. Setiap orang berdiri puluhan ribu kaki di udara dan merasakan getaran dan fluktuasi energi yang sangat kuat, wajah setiap orang tidak terlalu bagus, dan mereka menonton dengan tenang tanpa ekspresi di wajah mereka. Dari waktu ke waktu, para pejuang naik ke langit dari kota dan meraung menuju kapal perang, tetapi dengan mudah dibasmi oleh 12 orang yang menjaga mereka, setelah tubuh mereka meledak, sejumlah besar energi iblis melonjak dan menghilang di udara. Pembantaian itu sepenuhnya sepihak. Kota Evernit tidak memiliki kemampuan untuk melawan, dan energi iblis di bawahnya secara bertahap tersebar di bawah pemboman besar-besaran. Semua bangunan benar-benar hancur menjadi reruntuhan, hampir tidak ada ubin yang tersisa. Jarang sekali seorang pejuang melarikan diri dari kota dan melarikan diri ke laut ke segala arah, namun ia dengan mudah ditangkap dan dibasmi oleh 12 penjaga. Cukup, Li Yun Xiao tiba-tiba berkata kita bisa berhenti, semua orang sudah mati. Kalimat sederhana ini membuat hati orang bergetar, diucapkan tanpa emosi apapun, namun memiliki perasaan yang menyayat hati. Ah, ia nantian tersenyum ringan dan berkata saya akan mengalami pemandangan seperti ini lebih banyak lagi di masa depan. Jika Anda tidak bisa beradaptasi, harap cepat beradaptasi. Li Yun Xiao lebih pucat dan lebih jelek dari yang lain, karena dia tidak hanya melihat pembantaian di kota dengan jelas, tetapi juga merasakannya dengan kesadaran spiritualnya yang sangat kuat. Dia dapat dengan jelas merasakan raungan, teriakan, keputusasaan, kesedihan dan kemarahan dari hampir semua orang. Wajahnya pucat, dia mengertakan gigi dan berkata dengan suara dingin luchongzi, kamu benar-benar pantas mati. Ia nantian meliriknya, menepuk pundaknya, dan berkata dengan nyaman turun. Sembilan kapal perang tersebut segera hancur di udara dan kemudian disingkirkan. Rangkaian pemboman ini memakan batu yuan dalam jumlah yang sangat besar, untungnya, kapal perang pada dasarnya diisi oleh orang-orang paling kuat dan berkuasa di dunia saat ini, jadi kerugian ini masih dapat ditanggung. Ada lebih dari 200 orang di kapal perang, dan mereka jatuh dengan anggun dari langit. Seluruh kota yang tidak pernah tidur benar-benar lenyap menjadi asap. Keruntuhan dan mayat di tanah terlalu mengerikan untuk dilihat. Energi iblis yang menyelimuti kota juga dikalahkan, dan terus menyebar ke segala arah, tidak ada seorang pun yang masih hidup di kota itu. Tiba-tiba Ye Nantian mengangkat tangannya dan menunjuk, lalu dia membuat pukulan horizontal, dan sebuah jari bersinar. Ah ah, beberapa jeritan terdengar di kehampaan, dan darah keluar, dan kemudian beberapa tunggul dan lengan patah terjatuh. Seekor ikan yang lolos dari jaring. Ye Nantian berkata dengan ringan, dia melirik Li Yun Xiao dan berkata, kesadaran Tuan Muda Yun seharusnya menemukan orang-orang ini, kan? Li Yun Xiao sedikit mengernyit, seolah dia sangat tidak nyaman dengan suasana ini. Dia menutup hidungnya dan berkata, mengapa, Tuan, Anda menyalahkan saya? Ye Nantian menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak menyalahkan Anda, tapi saya harap Anda tidak ingin bersikap baik kepada wanita, jika tidak, harga yang Anda bayar akan lebih besar. Mungkin lain kali kita akan mati, itu akan terjadi menjadi salah satu dari kita sendiri. Li Yun Xiao menghela nafas dan berkata, saya akan mengingatnya. Ye Nantian mengangguk dan berhenti berbicara. Kesadaran semua orang dengan cepat menutupi seluruh kota. Mereka menemukan bahwa tidak ada seorang pun yang hidup, dan kemudian mereka berkumpul di area teleportasi yang hancur. Ini ditemukan oleh beberapa orang berdasarkan ingatan mereka, sudah dibom menjadi puing-puing, dan tidak ada fitur yang tersisa. Li Yun Xiao berkata ini adalah laut terluar dari laut transformasi. Laut dalam tersembunyi di kedalaman awan. Jika terlambat untuk melakukan pencarian skala besar, buka saja bukaan di akhiri teleportasi dan ikuti jalan aslinya. Ye Nantian berkata, biarkan saya yang menangani masalah ini. Saya juga memiliki koordinat laut transformasi. Dia menggenggam kedua tangannya, dan sepotong cahaya kemasan perlahan keluar dari telapak tangannya, berubah menjadi kapal perang yang indah dan kompak. Tiba-tiba naik ke angin dan menjadi setinggi ratusan kaki. Itu megah dan megah, berdiri dengan tenang di depan dari semua orang. Meskipun Li Yun Xiao, yang telah melihat perahunu berkali-kali, masih terkejut saat melihat Ye Nantian menunjukkannya secara keseluruhan, dan terkejut dengan pemandangan yang megah ini. Semua orang naik ke kapal perang satu persatu, tidak ada material di bawah kaki mereka, melainkan lapisan cahaya kemasan kabur, seolah-olah melayang di udara. Ye Nantian memandang Li Yun Xiao dan tersenyum apakah kamu merasa berbeda. Li Yun Xiao tampak terkejut dan berkata apakah ini bentuk lengkap dari kapal perang. Benar-benar berbeda dari saat Ye Fan menggunakannya. Ye Nantian menggelengkan kepalanya dan berkata ini bukan bentuk lengkap, ini hanya perjalanan melalui ruang angkasa. Mengapa perlu bentuk lengkap? Jika senjata suci dapat mengerahkan kekuatan penuhnya, itu akan cukup untuk membalikkan dunia, turun, tapi itu terlalu sulit. Li Yun Xiao tertegun dan berkata apakah Anda tidak pandai dalam hal itu, Tuan? Ye Nantian berkata ini bukan tidak mungkin, tetapi itu membutuhkan harga tertentu. Senjata misterius lebih mahal daripada esensinya. Saya pikir Anda memiliki harta yang tak terhitung jumlahnya, tetapi sebaiknya Anda fokus memilih satu untuk dipraktikan. Li Yun Xiao mengangguk dan berkata saya telah mempelajari pelajarannya. Ye Nantian berhenti berbicara dan menembakkan beberapa segel, cahaya kemasan di seluruh kapal perang melonjak, segera menutupi semua orang. Dalam sekejap, kapal perang itu segera menerobos ruang, bergegas ke jalan yang terputus, dan memaksa maju. Semua orang di kapal perang merasa seolah-olah mereka berjalan di tanah datar tanpa ada gundukan. Li Yun Xiao melihat ke depan dengan tenang, ketika tiba-tiba jantungnya bergetar tak dapat dijelaskan, dan dia merasakan firasat buruk begitu saja. Tidak ada tanda-tanda perasaan ini, dan sepertinya ada hubungannya dengan kekuatan tersembunyi di benaknya. Itu adalah rahasia sebenarnya dari Tai Chu yang diwariskan Hyakurin Yui kepadanya. Kekuatan itu begitu kabur sehingga Li Yun Xiao tidak pernah berani menyentuhnya, dia. Ketika dia berada di kota Liguang, Feng Yaoli menangkap saudara-saudari duanmu hanya untuk rahasia sejati Tai Chu. Dia diam-diam berpikir, mungkinkah saya telah memperoleh kekuatan rahasia sejati Tai Chu dan memiliki kemampuan untuk memprediksi hal yang tidak diketahui. Dia menggelengkan kepalanya sedikit, gagasan ini tidak dapat dipercaya, tetapi perasaan yang sangat tidak nyaman di hatinya masih ada, tetapi dia tidak tahu apa yang sedang terjadi, jadi dia harus berkata Tuan Ye Nantian, mungkin ada bahaya di depan, hati-hati. Oh, ada apa? Ye Nantian bertanya dengan heran. Dia tahu bahwa Li Yun Xiao tidak akan pernah tiba-tiba mengucapkan kata-kata yang tidak beralasan seperti itu, pasti ada alasannya. Li Yun Xiao tersenyum pahit dan berkata, itu hanya perasaan. Itu membuatku sedikit tidak nyaman. Ye Nantian berkata itu saja, saya akan berhati-hati. Ben Ting Feng tertawa kecil dan berkata Tuan Yun Xiao mungkin terlalu khawatir. Di kapal perang Tuhan, tidak ada hambatan untuk pesawat ulang alik, dan ada begitu banyak dari kita. Kecuali pintu ke dunia iblis terbuka sepenuhnya, saya sungguh tidak bisa memikirkan apapun. Bahaya sekali. Li Yun Xiao berkata saya hanya merasakannya, saya tidak yakin. Lebih baik lebih bersiap daripada pasif. Ben Ting Feng mencibir apa yang kamu katakan. Kami berperang melawan iblis. Tanpa informasi yang akurat, lebih baik tidak mengirim pesan lagi. Dia tidak menyetujui Li Yun Xiao. Meskipun Li Yun Xiao adalah pemimpin aliansi Tianwu, di Suanli pulau seperti milik mereka, di hati semua orang, mereka tidak bisa dibandingkan dengan Ye Nantian. Li Yun Xiao mengerutkan kening, seolah dia terlalu malas untuk membedakannya. Ku Hongyan sangat tidak senang dan berkata dengan marah Fei yang hanya mengungkapkan pendapatnya sendiri. Tidak bisakah dia juga mengungkapkan pendapatnya? Siapa ini? Kamu mau mendengarnya atau tidak? Wajah Ben Ting Feng menjadi dingin, dan ketika dia hendak berbicara, dia dihentikan oleh Ye Nantian. Melihat Bao Mesiu, Ye Nantian segera melangkah maju untuk menghentikannya dan berkata, berhenti bicara. Tidak peduli apa yang dikatakan Tuan Yun itu benar atau tidak, lebih baik selalu berhati-hati. Mendengus. Ku Hongyan mendengus keras, mengungkapkan ketidakpuasannya yang luar biasa. Ben Ting Feng menatapnya dengan dingin dan berhenti berbicara. Dia tidak berani melanggar perintah Ye Nantian. Tiba-tiba Ye Nantian mengerutkan kening dan berkata dengan suara yang dalam aku juga bisa merasakannya, sepertinya ada yang tidak beres. Apa yang salah? Ben Ting Feng tercengang. Dia tidak berani mengabaikan kata-kata Ye Nantian. Li Yun Xiao menatap ke depan dan berkata dengan suara serius sepertinya ada sesuatu yang hebat datang dari depan. Sesuatu yang luar biasa. Semua orang tercengang dan melihat ke atas, jalan gelap membentang tanpa henti hingga jarak yang tak terbatas. Tiba-tiba semua orang menyadari ada sesuatu yang gelap sepertinya sedang bergulir dari lorong. Bahkan lorongnya bergetar, perasaan asli berjalan di tanah datar tiba-tiba menghilang, dan kapal perang mulai bergelombang. Itu adalah, semua orang mengejang, melihat ke depan, tapi yang ada hanya kegelapan, dan ada benda besar yang bergetar samar-samar. Ye Nantian berkata dengan tergesa-gesa Tuan Yun, dapatkah Anda melihat apa itu? Murid Li Yun Xiao menyusut, dia menghirup udara dingin beberapa kali, dan kemudian dia berkata dengan panik ya Tuhan. Itu? Itu meteorit. Meteorit yang bergulir dari lorong di depan memiliki panjang dan lebar ribuan kaki, bahkan ada yang mencapai ukuran puluhan ribu kaki, dan jumlahnya lebih dari satu. Hujan meteor. Semua orang langsung terpana. Meteor jatuh. Terus terang? Itu meteor. Mungkinkah mereka mengalami hujan meteor? Narsisus berkata dengan heran ada begitu banyak bintang jatuh. Jika kamu membuat permintaan dengan cepat, itu pasti akan terkabul. Dia mengatupkan tangannya di depannya dan menutup matanya untuk membuat permintaan. Bagaimana bisa ada hujan meteor di lorong itu? Itu pasti salah lu Chongzi. Li Yun Xiao berkata dengan kaget mereka pasti menggunakan semacam teknik teleportasi untuk mengubah ruang dan secara langsung menyebabkan hujan meteor jatuh. Tuhan, pikirkan cara secepatnya, kalau tidak kita akan terkena. Wajah Ye Nantian menjadi pucat dan keringat dingin muncul di kepalanya, dia juga ketakutan, belum lagi berapa banyak meteorit yang jatuh di lorong, bahkan satu atau dua akan menghabisinya. Li Yun Xiao berkata tuanku baru saja mengatakan bahwa kekuatan perahu Nuh belum sepenuhnya diaktifkan. Jika diaktifkan sepenuhnya, dapatkah meteorit ini dihancurkan? Bumkan adikmu. Ye Nantian juga mengutuk dengan cara yang jarang, matanya selebar lonceng tembaga, dan dia benar-benar kehilangan ketenangannya, ini adalah meteorit, terus terang, itu adalah bintang. Bintang sedang turun hujan, dan bahkan orang kuat di dalamnya alam kayo tidak berani melawan. Tanda tanya, Li Yun Xiao juga terdiam dan berkata, apa yang harus kita lakukan? Seluruh tubuh Benting Feng gemetar, dan akhirnya menghela nafas dan berkata saya mengerti. Sekarang kamu sudah memutuskan, ayo pergi. Hao Feng berjalan keluar dari kerumunan dan perlahan-lahan mengambil pedang niyuan di tangannya, semua prajurit di bawah alam dewa, mundur. Segera, sejumlah besar prajurit mundur, hanya menyisakan mereka yang stabil seperti gunung di atas alam dewa, tidak bergerak. Li Yun Xiao berkata, saudara King Fan, tolong. Wajah Zhuo King Fan juga kehilangan sedikit keceriaannya, dan dia tersenyum pahit dan berkata, saya akan mencoba yang terbaik. Jika ada situasi, saya akan kembali dan memberi tahu Anda sesegera mungkin. Mungkin karena dia tahu keseriusan masalah ini, dia tidak berani menggodanya lagi. Dia menyatukan jari-jarinya dan meletakkannya di dahinya. Secercah cahaya menyala di ujung jari dan di antara alisnya, dan seluruh tubuhnya, segera menghilang di bawah cahaya. Ini menghilang, semua orang tertegun sejenak, lalu mata mereka membelalak, seolah tidak percaya. Ye nantian berkata dengan kaget siapa orang ini. Apakah ini teknik kekosongan besar? Li Yun Xiao cukup terkejut dan berkata, Tuan, Anda juga tahu teknik ini. Jadi tebakanku benar. Jejak kenangan melintas di mata Ye nantian, dan dia berkata saya tidak menyangka masih ada orang di dunia ini yang mengetahui teknik ini. Mari kita tidak membicarakannya untuk saat ini. Penting untuk menangani meteorit. Baru kemudian semua orang bereaksi, melihat operasi kekosongan besar Zuo Qingfan, semua orang bersemangat, dan sikap sedih mereka sebelumnya hilang. Hao Feng adalah orang pertama yang menebas dengan pedangnya, cahaya putih berputar pada bilahnya dan langsung menyerang. Tebas udara, cahaya pedang putih naik ke lorong, dan segera menghantam meteorit berukuran sedang di depannya, membuat ledakan-ledakan, membelah meteorit itu menjadi dua, berguling ke kedua sisi lorong, dan ditelan oleh ketiadaan. Ye nantian membuat segel di kapal perang, dan segera menembakkan cahaya kemasan, yang berubah menjadi gelombang emas di bagian depan kapal perang, dan gelombang itu beriak. Gelombang emas tersebut berputar dalam bentuk spiral dan menghantam hujan meteorit di wilayah yang luas, menyebabkan serangkaian ledakan dan membuat meteorit besar bergetar. Orang-orang lainnya juga segera mengambil tindakan, menembakkan berbagai kekuatan cahaya magis. Meteorit besar di depan hancur dan berubah menjadi puing-puing yang tak terhitung jumlahnya. Mereka ditelan oleh ketiadaan atau mengalir ke lorong. Mereka tidak akan lagi menyebabkan apapun, kerusakan pada kapal perang bahaya. Sementara Ye nantian diam-diam menyerang meteorit itu, dia juga menyiapkan ruang untuk bermanuver, jika semua orang tidak bisa lagi bertahan, dia akan segera keluar dari lorong. Bagaimanapun, Bahteranu telah mengumpulkan hampir setengah dari orang-orang kuat di dunia, dan tidak boleh hilang di sini. Jika dia melarikan diri melalui udara, dia tidak akan tahu kapan dia bisa kembali ke alam Tianwu, dan pertempuran melawan lautan dewa akan gagal total dan menjadi lelucon. Oleh karena itu, dia tidak akan pernah melarikan diri kecuali dia mendukungnya sampai saat-saat terakhir. Setelah Zhuo Qingfan menghilang dari kapal perang, dia langsung muncul di laut dalam laut transformasi. Sekilas, di area teleportasi, seperti prediksi Li Yun Xiao, ada ratusan ahli sihir duduk bersila di udara, melakukan sihir bersama, menggunakan kekuatan tertinggi untuk memanggil meteorit dan jatuh ke dalam lorong. Siapa ini? Penampilannya langsung membangkitkan kewaspadaan, tatapan tajam tertuju padanya, dan sedikit keheranan muncul di matanya yang dingin. Tempat di mana saya merasakan seseorang berada di sana sekarang benar-benar jelas dan jernih, tanpa ada seorang pun yang terlihat. Seseorang berkata, Pak, tidak ada siapa-siapa. Mungkinkah Anda salah melihatnya? Mendengus. Po Yuqing mendengus dingin, matanya menjadi lebih tajam, dia mengamati sekeliling, dan kemudian mendarat di formasi gerakan hebat. Dia berkata dengan suara dingin semua orang segera waspada. Seseorang telah menyerbu, kita tidak boleh melakukan ini. Biarkan dia mengganggu formasi ini. Tidak jauh dari formasi gerakan hebat, ada lebih dari 10 prajurit berdiri di udara. Mereka semua tampak kaget ketika mendengar ini, jelas tidak percaya. Salah satu dari mereka berkata, Pak, mungkinkah sensornya salah? Lorongnya tidak dibuka, bagaimana mungkin ada yang mendobrak? Po Yuqing berkata dengan dingin tidak ada yang mustahil di dunia ini. Dia menunjuk ke dahinya dan berkata hanya apa yang tidak dapat kamu bayangkan. Lebih dari 10 orang sedikit tertekan pernyataan ini terlalu misterius, namun mereka tidak berani membantah, sehingga mereka hanya bisa menjawab serempaknya. Mereka segera menjelma menjadi burung dan binatang lalu berpencar, sesuai pengaturan di pagi hari, mereka disebarkan kemana-mana jika terjadi keadaan darurat untuk menjaga formasi gerakan besar. Po Yuqing memegang pedang guchen, berjalan perlahan di kehampaan, dan berkata dengan suara kental mereka yang dapat mencapai laut tanpa melalui lorong, dan yang tidak dapat dirasakan oleh kesadaran spiritual saya, adalah satu-satunya di dunia, hari ini. Kaisar bela diri kekosongan Zhuouqingfan sendirian. Zhuouqingfan, lebih dari 10 prajurit semuanya terkejut, dan segera tidak berani gegabu, mereka menyebarkan kesadaran spiritual mereka secara maksimal, bergabung untuk membentuk formasi, dan menanganinya dengan hati-hati. Hei, aku ingat kamu. Kita kebetulan bertemu di Laut Cina Timur. Zhuouqingfan perlahan keluar dari kehampaan, memegang Changheruchen di tangan kanannya, dan berkata dengan emosi jika aku tahu hari ini, aku akan menghabisimu di Laut Cina Timur. Po Yuqing mendengus dingin mungkin belum terlambat untuk memotongnya sekarang. Zhuouqingfan menggelengkan kepalanya dan berkata belum lagi apakah aku bisa menghabisimu, bahkan jika aku bisa, itu akan terlalu melelahkan. Aku hanya ingin menghancurkan formasi teleportasi yang hebat ini, jadi jangan hentikan aku, oke? Po Yuqing berkata bagaimana menurutmu. Zhuouqingfan tersenyum pahit dan berkata seperti yang yang mulia katakan, tidak ada yang mustahil di dunia ini. Dia menunjuk ke dahinya dan berkata hanya apa yang tidak dapat kita bayangkan. Po Yuqing berdiri dengan pedang di pelukannya dan berkata, kalau begitu pikirkanlah perlahan-lahan. Han, lupakan saja. Zhuouqingfan menempatkan Changhae Ruchen di depannya dan berkata saya dilahirkan dengan pikiran yang tumpul, dan saya takut Li Yun Xiao dan yang lainnya akan mati ketika saya memikirkannya. Po Yuqing tersenyum ringan dan berkata jangan khawatir, dia memiliki kehidupan yang sulit dan tidak akan mati semudah itu. Zhuouqingfan berkata itu tidak akan berhasil. Saya baru saja bergabung dengan aliansi Tianwu, jadi saya harus pamer dan memberikan kontribusi. Setelah mengatakan itu, tubuhnya sedikit bergoyang, dan bayangan muncul di seluruh langit, jumlahnya ratusan, menyebar ke segala arah. 2060